Karena kita sudah menikah, bagaimana aku masih bisa memukulmu? Li Qingshan tersenyum dan menghindar ke belakang. Apa hubungan antara kita dengan orang lain? Han Tiyi maju selangkah dan mengayunkan jari-jarinya seperti pisau dengan kejam. Jika itu masalahnya, maka aku tidak akan menahan diri. Formulir perpisahan awan, Li Qingshan menyatukan kedua telapak tangannya dan mendorongnya ke depan dengan cara biasa. Ekspresi Han Tiyi berubah. Dia merasa seperti tsunami besar menghantamnya, menutupi langit. Dia tidak bisa mengelak. Bersenandung, cincin cahaya biru bersiul lewat. Hutan bambu berdesir dan beriak. Pakaian Hua Sengshan acak-acakan saat dia memuji di dalam. Li Qingshan baru saja mengalami kesengsaraan surgawi, namun kendalinya atas ki spiritual sudah sangat luar biasa, belum lagi kekuatan luar biasa di baliknya. Jika dia menghadapinya secara langsung, itu mungkin bukan ide yang bagus. Benar saja, Han Tiyi seperti perahu terapung di tengah ombak yang begelombang, melayang mundur sejauh 30 meter sebelum mendarat dengan lembut di tanah. Dia benar-benar tidak terluka. Dengan hentakan lagi, dia menerjang ke arah Li Qingshan. Bentuk perpisahan awan, Li Qingshan mendorong dengan telapak tangannya lagi dengan tenang. Dengan ki spiritual luar biasa yang telah dia kembangkan dari seni lautan tanpa batas sebagai dukungan dan inti daemon penyuruh yang membantunya dalam memobilisasi ki spiritual dunia, menggunakan formulir perpisahan awan menimbulkan dampak yang hampir tidak berarti padanya. Han Tiyi hanya bisa mundur lagi. Dia secara pribadi telah mewariskan seni lautan tanpa batas kepada Li Qingshan, jadi dia memahami cara kerjanya dengan sangat baik. Karakteristik terbesar dari metode penanaman adalah ketidakterbatasan dan luasnya. Untuk beberapa alasan, keuntungan ini tampaknya terlihat jelas pada Li Qingshan. Ketika dia baru saja kembali dari yayasan pendirian, tidak ada yang mengira aura luar biasa itu akan menjadi milik seorang kultifator yang baru saja mencapai yayasan pendirian. Singkatnya, dia tidak bisa menghadapinya secara langsung. Yang bisa dia lakukan hanyalah mencari peluang dan mengalahkannya dalam satu gerakan. Namun, Li Qingshan sepertinya jatuh cinta dengan langkah ini. Tidak peduli berapa banyak gerakan yang Han Tiyi coba, dia hanya berdiri di tempatnya tanpa bergerak. Dalam sekejap mata, dia telah mengeluarkan cloud parting form lebih dari belasan kali. Teknik bertarung Han Tiyi sangat mendalam, tapi dia tidak bisa melakukan apapun padanya. Awalnya, dia ingin menunggu sampai energi spiritual Li Qingshan habis dan semangatnya habis. Namun, tanpa diduga, semakin dia mendorong, semakin lancar jadinya, dan semakin bersemangat dia jadinya. Han Tiyi terpaksa mundur lebih dari sepuluh kali. Dia bahkan tidak berhasil menyentuh sudut bajunya. Hua Sengshan terkekeh. Qingshan, jangan menindas orang jujur. Li Qingshan masih ingin mengobrol dengan Hua Sengshan. Ini disebut, satu gerakan untuk mendominasi dunia. Dalam pertarungan yang menentukan di medan perang, tentu saja, gerakan apapun yang berguna akan digunakan. Apa gunanya menindas? Meskipun Han Tiyi memiliki kemauan yang kuat, dia masih mengutuk dalam hatinya, dan rasa dingin di wajahnya semakin dalam. Dengan satu langkah, lempengan batu itu pecah. Dia mengeluarkan senjatanya dan mengguncang rumbai tombaknya. Satu dengan tombak, tombak itu melesat seperti seekor naga, berniat mematahkan gaya pengusir awan milik Li Qingshan. Oh, adik iparku sedang marah. Saat Li Qingshan berbicara, dia mengulurkan telapak tangannya lagi. Han Tiyi mengangkat alisnya, tapi dia tidak melihat tsunami pengusir awan yang diharapkan. Tombaknya menusuk ke udara. Kemudian dia melihat wajah Li Qingshan, dan senyuman aneh muncul. Oh tidak, saya jatuh ke dalam perangkap orang ini. Sudah terlambat untuk mengubah gerakannya. Telapak tangan kanan Li Qingshan berubah menjadi cakar. Menggunakan vortex style, dia mengubah dorongan menjadi memimpin. Tubuh Han Tiyi sedikit tertarik, dan tangan kiri Li Qingshan bersiul. Pertarungan antar master hanyalah garis tipis. Tombak panjang di tangan Han Tiyi tiba-tiba menjadi selembut ular, berputar dan menekuk, dan menusuk jantung Li Qingshan. Li Qingshan menarik tinjunya dan mundur. Dia mengambil pedang air gaib dan melayang pergi bersama N kecil. Tawanya datang dari awan. Karena kita sudah menjadi mertua, lupakan saja pukulan ini. Adik Tiyi, jika kamu mempunyai masalah di kemudian hari, jangan ragu untuk meminta bantuan kakak ipar. Haha. Orang ini, Tiyi, kamu baik-baik saja. Seri saja. Hua Sengzan melihat Han Tiyi berdiri diam dengan tombaknya dan berkata dengan prihatin. Ini bukan seri. Saya kalah. Han Tiyi menatap ke langit dan menyentuh wajahnya yang hampir terkena. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Menang dan kalah adalah hal biasa dalam perang. Selain itu, jika itu benar-benar pertarungan hidup dan mati, kamu tidak akan mudah terpengaruh. Aku tahu bagaimana perasaanmu terhadap Rusin. Berhenti bicara. Aku bukan kamu. Han Tiyi menyela dengan dingin. Wajar jika hati seseorang tergerak oleh sesuatu yang diinginkan. Namun, tidak semua orang akan jatuh cinta dan patah hati demi kata cinta. Baiklah-baiklah. Kalian semua laki-laki berhati keras. Hanya aku satu-satunya yang merupakan wanita kecil yang sentimental. Hua Sengzan menyentuh wajahnya dan menghela nafas. Sikap ini menyebabkan bibir Han Tiyi melengkung tanpa sadar. Matanya menunjukkan senyuman, dan sedikit depresi di hatinya menghilang. Tuan, Fu King Jin dari pembunuh iblis sedang meminta bertemu. Katanya dia punya beberapa pertanyaan, seorang murid legalisme datang untuk melaporkan. Ekspresi Hua Sengzan berubah menjadi serius. Dia bertukar pandang dengan Han Tiyi dan memiliki keraguan yang sama. Apa yang dia lakukan di sini? Segera setelah Li King Shan meninggalkan seratus aliran pemikiran, dia menemukan sosok yang sangat dikenalnya. Fu King Jin saat ini berdiri dengan tangan di belakang punggung, memandang ke langit. Dia menundukkan kepalanya dan memandang melewati Li King Shan dengan acuh-ta'acuh. Li King Shan mengerutkan kening dan melewatinya di atas awan, tetapi dia mendengar Fu King Jin berkata, mohon tunggu, rekan kultifator. Dia tiba di hadapannya dalam sekejap mata. Apa itu? Aku ingin bertanya, di mana kamu kemarin? Fu King Jin berkata perlahan. Mengapa kamu menanyakan hal itu? Li King Shan segera menjadi waspada. Benar saja, kemunculan pedang Soaring Dragon telah memperlihatkan jejaknya, itulah sebabnya inti daemon penyuruh memperingatkannya. Saya tidak punya niat lain. Saya hanya bertanya. Fu King Jin tersenyum hangat dengan menahan diri. Dia bahkan mengangguk pada Xiao An. Namun, kesopanannya seperti seorang raja yang rendah hati. Meski kesopanannya terhadap rakyatnya berasal dari niatnya sendiri, namun tetap saja sulit diterima orang lain. Jika itu adalah seorang kultifator biasa, bahkan jika mereka tidak puas, mereka tetap dipaksa untuk menunjukkan kesopanan dan mengucapkan beberapa patah kata. Namun, keduanya tidak mudah bergaul. N kecil tidak memiliki emosi, sementara Li King Shan berkata, Aku akan pergi kemanapun aku mau. Apa hubungannya denganmu? Dia langsung pergi di atas awan. Fu King Jin tidak menghentikannya, dia juga tidak mengejarnya. Dia hanya menonton sambil tenggelam dalam pikirannya. Saat ini, Hua Sengzan menerima kabar tersebut dan keluar untuk menerimanya. Fu King Jin berkata, Bolehkah saya bertanya siapa orang yang baru saja pergi? Mengapa saya belum pernah melihatnya sebelumnya? Hua Sengzan terkejut. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia memperkenalkan Li King Shan secara singkat. Tangan kanan Fu King Jin di belakang punggungnya tersembunyi di balik lengan bajunya yang lebar, memegang tanduk yang melengkung dan memanjang. Dia berpikir dalam hati, sebenarnya. Dia menambahkan nama lain ke daftar orang yang patut dicurigai, Li King Shan. Fu King Jin tidak mengejarnya, yang membuat Li King Shan semakin waspada. Orang ini cerdas dan tak terduga. Ketiga tetua tidak bisa dibandingkan dengannya sama sekali. Setelah terbang lebih lama, seberkas cahaya lima warna melesat dari bawah. Cutian berseru? Li King Shan, jadi bagaimana jika kamu sudah mencapai yayasan pendirian? Apakah Anda cukup berani untuk bersaing dengan saya dan merasakan palm of the five elements saya? Li King Shan menghela nafas. Andai saja semua musuhku sama, mengemaskannya, seperti musuh sebelumku. Dia tersenyum. Baiklah kalau begitu. Jika aku tidak menamparkan wajah yang telah diserahkan kepadaku, apa gunanya aku mencapai yayasan pendirian? Sejak pertemuan itu, Cutian menahan amarahnya. Setelah itu, ketika dia mendengar bahwa Li King Shan benar-benar telah menemukan Rusin dan ingin mendirikan tempat tinggal di pegunungan Chen juga, dia menjadi sangat marah. Bukankah itu pada dasarnya sama dengan sepasang rekan budidaya? Namun, kali ini dia telah menunggu sangat lama. Di bawahnya ada hutan yang terpencil dan jarang. Jika dia menggunakan benda itu di sini, tidak akan ada yang bisa mengetahuinya. Niat membunuhnya tiba-tiba meningkat. 432 Merasakan niat membunuh ini, mata Li King Shan bergerak-gerak. Sepertinya dia harus menyelesaikan semuanya hari ini. Cutian? Ah, Cutian, saya tidak memiliki permusuhan yang mendalam dengan Anda, tapi jangan salahkan saya karena kejam dan tanpa ampun ketika Anda memasang tampilan seperti itu. Energi sejati lima elemen bersinar cemerlang, mengembun menjadi tangan raksasa di atas kepala Cutian. Pikirannya tenggelam sedikit demi sedikit saat dia dengan dingin menatap Li King Shan. Semua penghinaan yang diterimanya muncul di benaknya. Li King Shan, hari ini adalah hari kematianmu. Li King Shan dan N kecil saling bertukar pandang. Seekor singa harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk menangkap kelinci. Jangan buang kata-kata lagi dan bekerja sama untuk langsung membunuhnya. N kecil mengerti dan mencubit tas bitengkorak. Matahari terbenam melemparkan sosok mereka ke dalam hutan liar di bawah. Tatapan mereka berbenturan, dan pertarungan sampai mati bisa terjadi kapan saja. Li King Shan mengerutkan kening dan melihat kekejauhan. Dia mengusap kepala Little N dan dengan penuh rasa ingin tahu mengukur cutian. Mungkinkah reinkarnasi seorang surgawi benar-benar memiliki mandat surga yang melindungi mereka? Wei Yang Sheng terbang dan berteriak dari jauh, Cutian, apa yang kamu lakukan? Ketika cutian mendengar bahwa Li King Shan ingin membuka guanya, dia datang ke sini untuk melakukan penyergapan, berpikir bahwa tidak ada yang akan menyadarinya. Namun, dia adalah orang yang menunjukkan emosinya di wajahnya. Tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia sesekali mencibir. Tidak ada yang bisa melihat ada yang tidak beres dengan dirinya. Begitu cutian meninggalkan seratus aliran pemikiran, seorang murid konfusianisme diam-diam melapor kepada Wei Yang Sheng. Patriark, mengapa kamu ada di sini? Ekspresi cutian berubah, dan dia meletakkan barang itu, tidak berani bergerak. Wei Yang Sheng mengabaikan cutian dan membungkuk pada Li King Shan. Adik Li, apa yang kamu lakukan? Cutian ingin menantangku. Jangan hentikan dia, kakak senior. Aku ingin melihat kemampuannya, gumam Li King Shan. Dia juga merasakan ada sesuatu yang salah. Meskipun cutian sombong, dia sebenarnya tidak bodoh. Mungkinkah dia tidak bisa melihat perbedaan kekuatan di antara mereka? Karena dia berani menantangnya, dia pasti punya kartu truf yang kuat. Cutian, apakah ini benar? Wei Yang Sheng bertanya dengan heran. Orang seperti apa Li King Shan itu? Belum lagi hanya seorang praktisiki, bahkan dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya. Tantang dia, apakah dewa panjang umur bosan hidup? Anda bahkan memilih tempat terpencil. Begitu niat membunuh Li King Shan berkobar, apakah menurut Anda Anda masih hidup? Patriark, jangan khawatirkan aku, ini masalah pribadi kita. Cutian melambaikan tangannya dengan kesal. Wei Yang Sheng marah dengan jawaban itu. Saya sangat mengkhawatirkan keselamatan Anda dan bergegas, tetapi Anda tidak menghargainya sama sekali. Sebaliknya, Anda mengeluh bahwa saya orang yang sibuk. Cutian, kultifasimu luar biasa, aku tidak bisa mengendalikanmu. Aku hanya akan menonton dari sini. Mari kita lihat bagaimana Anda menang. Saya akan menunggu untuk bertepuk tangan dan memberi selamat kepada Anda. Kakak senior, jangan marah. Li King Shan tersenyum. Dia tahu bahwa Wei Yang Sheng tinggal di sini karena dia tidak ingin cutian terlalu menderita. Tapi cutian saat ini hanyalah orang yang tidak berarti baginya. Jadi bagaimana jika dia menyelamatkan nyawanya? Jalan masih panjang. Cutian mengerutkan kening, wajahnya penuh kecemasan. Dia mengepalkan dan melepaskan tinjunya. Di depan Wei Yang Sheng, dia tidak bisa menggunakan benda itu. Dia juga tidak bisa membunuh Wei Yang Sheng. Setelah bertahun-tahun bersama, dia masih memiliki perasaan terhadap Wei Yang Sheng. Dia tidak gila sampai tidak mengenali keluarganya sendiri. Tapi jika dia tidak menggunakan benda itu, bagaimana dia bisa menang? Jika dia mengaku kalah seperti ini, dia akan kehilangan muka. Di dalam hatinya, dia masih punya harapan. Sekarang lima elemen ki sejatinya telah lengkap dan membentuk lima elemen perlindungan tubuh. Bahkan jika dia menghadapi penggarap pendirian Yayasan, dia akan memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Ketika dia kembali, dia hanya bisa mengatakan bahwa bahkan seorang penggarap pendirian Yayasan seperti Li Qingxian tidak dapat melakukan apapun padanya. Maka dia akan menang. Li Qingxian tidak membuang waktu. Dia memisahkan tangannya dan menggunakan teknik vortex. Ki sejati langit dan bumi yang tak kasat mata menyatu menjadi pusaran besar dalam sekejap mata. Ia berputar cepat dan mengeluarkan daya isap yang kuat, menyebabkan angin menderu-deru. Di hutan liar di atas tanah, beberapa pohon dengan akar dangkal tumbang dan tersedot ke dalam pusaran. Ekspresi Wei Yangsheng sedikit berubah. Dia terbang mundur lebih dari sepuluh kaki dan berpikir, apakah seni lautan tanpa batas begitu kuat? Merupakan hal yang membahagiakan bagi seratus aliran pemikiran untuk memiliki sosok yang begitu kuat, tetapi Cu Tian tidak akan beruntung. Untuk sesaat, dia tidak tahu apakah dia harus senang atau khawatir. Cu Tian terkejut. Dia mengatupkan giginya dan dengan putus asa mendesak lima elemen ki sejati untuk menstabilkan tubuhnya. Namun seperti daun layu di pusaran, tanpa sadar dia tersedot ke tengah pusaran. Tiba-tiba, dengan suara gemuruh, lima elemen cetakan telapak tangan menamparkan Li Qingxian dengan keras. Li Qingxian tersenyum. Pusarannya berbalik dan Cu Tian terbang lagi. Dia hanya bisa menyaksikan Li Qingxian melangkah semakin jauh. Pusaran itu berputar lagi dan dia tersedot lagi. Setelah bola balik berkali-kali, Cu Tian merasakan langit dan bumi berputar. Dia pusing dan tidak punya kekuatan untuk melawan. Seorang penggarap yayasan pendirian memiliki keuntungan luar biasa dibandingkan seorang penggarap Ki Revinemen. Cu Tian mungkin bisa melindungi dirinya sendiri di depan seorang penggarap bangunan fondasi normal dengan mengandalkan lima elemen ki sejati. Tetapi bagaimana seorang penggarap bangunan fondasi normal bisa dibandingkan dengan Li Qingxian? Li Qingxian hanya duduk di atas awan dan membimbing ki spiritual langit dan bumi. Jika dia ingin Cu Tian pergi ke timur, dia akan pergi ke barat. Jika dia ingin Cu Tian pergi ke barat, dia akan pergi ke barat. Itu murni untuk bersenang-senang. Wei Yangsheng menghela nafas pelan. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Itu bagus untuk memberi pelajaran pada Cu Tian. Jika seorang praktisiki melompat keluar seperti ini dan membuat masalah baginya, trik semacam ini akan dianggap ringan. Cu Tian berkata dengan marah. Li Qingxian, sial. Apa yang akan kamu lakukan? Sosok Li Qingxian bersinar. Dia tiba di depan Cu Tian dan menamparkan dengan telapak tangannya. Truki pelindung Cu Tian mulai runtuh sedikit demi sedikit. Bang. Seperti bola karet, Cu Tian terbang ke hutan liar. Dengan ledakan, hutan bergetar, dan asap membubung ke segala arah. Li Qingxian ingin mengejarnya. Wei Yangsheng menghentikannya dan menasihati, adik laki-laki, beri aku muka dan biarkan saja. Dia sudah diberi pelajaran. Cu Tian melompat keluar dari lubang dalam yang dia buat. Dia menatap Li Qingxian dengan mata merah. Li Qingxian, kamu sudah keterlaluan. Li Qingxian berkata dengan heran, Bukankah kamu yang datang untuk menantangku? Apa hubungannya dengan saya? Apakah kamu datang ke sini hanya untuk membuatku bahagia? Terima kasih, suasana hatiku jauh lebih baik sekarang. Cu Tian, kenapa kamu tidak meminta maaf? Wei Yangsheng meraih Cu Tian dan meliriknya. Ye ye kamu, Cu Tian memandang Wei Yangsheng sebelum melihat Li Qingxian. Dia jelas memiliki kartu truf yang kuat, namun dia tidak dapat menggunakannya. Dia merasa sangat bersalah dan marah hingga dia benar-benar menangis. Hal itu membuat Li Qingxian sangat menyesal. Dia menggenggam tangannya pada Wei Yangsheng. Kakak senior, aku pergi dulu. Wei Yangsheng jengkel pada Cu Tian karena gagal memenuhi harapannya. Dia membujuk dengan sungguh-sungguh dan tulus. Tian kecil, kita semua adalah orang-orang di akademi. Ini tidak seperti kamu telah membunuh ayahmu atau mencuri istrimu, jadi mengapa kamu harus mempermalukan dirimu sendiri seperti ini? Bahkan jika kamu ingin membalasnya mereka, kamu harus mencapai yayasan pendirian terlebih dahulu. Kakak senior, jika bukan karena kamu, jika bukan karena kamu, Cu Tian memukul tanah sambil menahan isak tangisnya. Kalau bukan karena aku. Wah. Penjaga Hawkwolf sibuk di prefektur Clear River. Hua Sengzhan turun dari atas dan melangkah masuk. Komandan Hua, kamu sudah datang. Semua orang menyapa dan menyapanya. Iya, aku datang. Hua Sengzhan menganggup pada mereka satu persatu. Dia berjalan ke atas dengan cepat dan membuka pintu. Wang Pusi berdiri di depan jendela dari lantai ke langit-langit dengan tangan di belakang punggung. Dia berkata tanpa menoleh ke belakang, di mana dia. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk menyuruhnya melapor kembali? Hua Sengzhan berkata, dia bilang dia ingin mendirikan tempat tinggal, jadi aku menyuruhnya pergi dulu. Apakah kamu tidak terlalu toleran terhadapnya? Bahkan jika dia berada di yayasan pendirian, dia tetaplah penjaga Hawkwolf, dan dia adalah murid akademi. Dia memiliki tanggung jawabnya sendiri. Jika dia ingin memasuki budidaya terpencil, dia bisa masuk ke dalam budidaya terpencil. Budidaya jika dia ingin mendirikan tempat tinggal, dia dapat mendirikan tempat tinggal. Kepatutan macam apa itu? Wang Pusi berbalik dan berkata dengan tegas. Dibandingkan tiga tahun lalu, penampilannya tidak banyak berubah. Dia hanya tampak sedikit lebih lapuk. Tapi dia baru saja membunuh Jendral Diamond. Wang Pusi terkejut. Meski begitu, dia tidak bisa bertindak sembarangan. Namun, nada suaranya meredah. Tidak semua pemimpin sekolah di akademi bisa membunuh Jendral Diamond. Meskipun Li Qingshan melakukan apapun yang dia inginkan dan tidak terkendali, hal-hal yang dia lakukan sempurna. Faktanya, mereka tidak bisa tidak memuji dia atas tindakannya. Fu Qingjin datang lebih awal. Dia menanyakan keberadaanku kemarin. Sepertinya dia sedang menyelidiki sesuatu. Hua Sengzan merenungkan percakapannya dengan Fu Qingjin baru saja. Dia ingin menganalisis sesuatu darinya. Tidak peduli apa yang dilakukan pemimpin pembunuh iblis dari prefektur Clear River ini, selalu ada makna yang lebih dalam dibaliknya. Menyelidiki apa? Wang Pusi mengerutkan kening. Saya tidak yakin. Dari apa yang dia katakan, seseorang melakukan sesuatu yang mengesankan kemarin. Dia bahkan mengatakan dia akan melakukan sesuatu yang besar dalam waktu dekat. Dia menginginkan kerja sama kita, dan itu akan sangat bermanfaat bagi kita juga. Hua Sengzan menyilangkan tangannya sambil berpikir sambil menopang dagunya dengan satu tangan, mencoba menebak apa yang dipikirkan Fu Qingjin. Di pegunungan Chen, awan putih berenang bebas di antara pegunungan. Li Qingshan dan Little N lah yang datang untuk mencari tempat yang cocok untuk mendirikan tempat tinggal. Beberapa saat kemudian, mereka melakukan tur melewati beberapa lusin gunung dengan berbagai ukuran. Akhirnya, Li Qingshan memilih gunung. Meskipun tidak terlalu curam atau tinggi, namun terlihat cukup elegan. Ayo mulai bekerja. Ya, N kecil mengangguk. Mereka mengitari gunung lagi dan menemukan sebuah gua alami. Li Qingshan memadatkan riak air di tangan kanannya menjadi bor besar. Batu itu jatuh ke tanah seperti bubuk, memperluas gua. Itu adalah pintu masuk ke tempat tinggal itu. Li Qingshan memberanikan diri lebih dalam. Tak lama kemudian, dia telah membuat sebuah gua besar di tengah gunung. Dia pada dasarnya telah menciptakan hunian paling sederhana. Pada akhirnya, dia mengeluarkan cakram formasi dan spanduk dan melemparkan formasi kunci emas delapan gerbang. Delapan karakter dari delapan gerbang, istirahat, hidup, sakit, du, mati, buka, buka, berkedip satu demi satu di sekitar gunung. Diagram delapan trigram berputar di puncak gunung dan tiba-tiba membeku, menyelimutinya sebelum menghilang pada saat yang bersamaan. Sepertinya gunung itu telah menyatu dengan gunung, mengunciki spiritual gunung dengan kuat. Li Qingshan menganggup puas. Sejak saat itu dan seterusnya, tidak ada seorang pun yang bisa memasuki gunung dengan mudah kecuali mereka mendapat izin darinya. Dia tidak perlu khawatir akan bocornya Daemon Ki dan ditemukan oleh orang lain jika dia berkultivasi di sini juga. Sesampainya di pintu masuk hunian, Li Qingshan meratakan bebatuan di atasnya dengan lambayan tangannya. Dia berkata kepada Little N, saya tidak bisa menulis. Kamu bisa melakukannya. N kecil menggigit bibirnya, pedang tulang menembus telapak tangannya dan menari di udara. Sapuannya seperti naga dan ular, dan bubuk batunya berserakan. Tiga kata besar muncul, rumah King Xiao. Itu adalah rumah King San dan Little N. Kediaman King Xiao, nama yang aneh. Tapi itu tidak masalah. Mulai hari ini dan seterusnya, ini adalah rumah kita. Li Qingshan menyilangkan tangannya dan melihat ke atas. Dia sangat bersemangat. N kecil tersenyum tipis. Saat itu, bulan baru saja terbit. Cahaya bulan menyinari pegunungan musim gugur, menyinari dua sosok besar dan kecil, waktu yang membekukan. 433. Dua keabadian yang dibuka oleh Li Qingshan tidaklah elegan dan tidak megah. Hanya ada satu kata, besar. Di perut gunung yang luas, Li Qingshan mengeluarkan inti monster dari kerang aneh itu. Monster core ini juga memiliki atribut air, jadi kekuatan yang dikandungnya adalah tonik terbaik untuknya. Dia membuka mulutnya dan menelan monster core. Sejumlah besar energi dilepaskan dari tubuhnya. Meskipun itu bukan ledakan diri, kekuatannya cukup untuk merenggut nyawa seorang kultifator biasa. Li Qingshan menggunakan metode penindasan laut dari penyuruh, tapi dia merasa dia tidak bisa lagi menekannya. Tubuhnya segera berubah, dengan cepat tumbuh lebih tinggi dan lebih besar, berubah menjadi bentuk aslinya sebagai dasmon. Sejumlah besar demoniki menembus puncak gunung dan melonjak ke langit. Formasi kunci emas delapan gerbang segera mengaktifkan dan mengunci ki ini. Jika ini ada di seratus aliran pemikiran, ini pasti akan mengungkap jejaknya. Namun di sini, tidak perlu khawatir tentang hal ini. Inti daemon penyuruh bersinar terang, berputar saat berputar. Ia menekan dengan sekuat tenaga, menyerap inti daemon sedikit demi sedikit. Saat itulah sosok Li Qingshan berangsur-angsur kembali normal. Melihat Li Qingshan baik-baik saja, anduduk bersila di samping dan memanggil prajurit mayat. Dia mengaktifkan api darah pembakaran mayat dan api pucat dari peleburan tulang, dan memurnikan mayat dalam sekejap. Sepuluh hari kemudian, tasbih tengkorak ditempa. Empat belas iblis tengkorak kecil melompat-lompat seolah-olah mereka sedang menyambut teman baru mereka. Kultifasi Li Qingshan telah mencapai titik paling kritis. Selama tiga tahun berkultifasi terpencil, dia terus-menerus mempraktikkan metode penindasan laut penyuruh, tidak pernah berhenti. Awalnya, dia mengira dia bisa dengan mudah menembus lapisan keempat penyuruh dengan inti daemon elemen air, tapi baru saja, dia menyadari bahwa itu tidak akan semudah itu. Bahkan jika dia benar-benar mencerna inti iblis, dia masih membutuhkan lebih banyak lagi. Ini adalah inti dari jenderal iblis yang telah terkondensasi selama ribuan tahun. Seiring dengan meningkatnya budidayanya, permintaan sumber daya inti daemon penyuruh menjadi semakin mencengangkan. Jika dia hanya duduk di sana dan menyerapki spiritual dunia, siapa yang tahu berapa tahun yang dibutuhkan sebelum itu menjadi cukup. Li Qingshan tiba-tiba teringat bahwa ketika dia membunuh ke labang aneh itu, dia juga mendapatkan beberapa inti monster berkualitas rendah, yang pada dasarnya bertip air. Dia mengeluarkannya dan menelannya, mengganti bagian terakhir. Di istana koleksi pedang, tetua peramal berambut putih. Duduk bersila di depan peta sembilan provinsi, pedang Tianji bertumpu secara horizontal pada lututnya. Itu berputar tanpa henti. Saat Fu Qingjin sedang menyelidiki, penatua diviner tidak berhenti melacak. Cincin sumeru setara dengan miniatur dunianya sendiri. Selain pemiliknya, tidak ada yang bisa mendeteksi situasi di dalam, apalagi merasakan aura pedang naga terbang. Elder Divining merenung sejenak, lalu sekali lagi mengarahkan pandangannya pada cincin sumeru milik Soaring Dragon Elder. Sulit bagi orang-orang di dunia ini untuk mengetahui apa yang terjadi di dunia lain, tetapi, pintu, itu akan selalu ada di dunia ini. Hingga hancur. Meski tidak memancarkan aura apapun, itu adalah lintasan yang bisa dipahami secara samar-samar. Beberapa tahun yang lalu, Elder Destiny mencoba hal yang sama. Akibatnya, ia mengalami serangan balasan dan terluka parah. Yang menyakitinya bukanlah Oksen sendiri, tapi kekuatan roh Oksen, yang tersisa di Ring Ji Hao. Jika bukan karena kekuatan roh ini, Istana Koleksi Pedang akan menemukan Li Qingshan dengan ramalan rahasia surgawi sejak lama dan memotongnya berkeping-keping. Li Qingshan mengira Oksen sudah pergi, tetapi dia tidak tahu bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini, kekuatan Oksen selalu melindunginya. Namun saat ini, kekuatan rohnya lenyap. Li Qingshan seperti anak kecil yang kehilangan lapisan perlindungan terakhirnya. Dia tidak hanya harus bertahan hidup di dunia ini sendirian, tetapi dia juga harus menghadapi musuh-musuh kuat yang sulit dia hadapi saat ini. Bangkit, tangan Elder Destiny seperti bunga teratai, terulur dan bergerak dengan ketangkasan yang luar biasa. Pedang rahasia surgawi berdebar dan bangkit, menunjuk ke bawah dan melayang di atas kepalanya. Satu dengan pedang. Pedang rahasia surgawi jatuh, menusuk dahi Elder Destiny dan menyatu dengannya. Upil hitam pekat Elder Destiny memunculkan diagram Tai Ji Yin dan Yang, terus berputar saat dia menatap peta sembilan provinsi. Pada saat itu, tatapannya seolah menembus pegunungan dan sungai, menatap seluruh prefektur Clear River. Dia ingin menemukan cincin sumeru kecil di dalam 1.500 km sungai dan gunung ini. Dia tidak perlu menyelidiki, dia tidak perlu menganalisa, dia tidak perlu bertanya, dia tidak perlu berpikir. Dia langsung menanyakan nasibnya sendiri, memohon jawaban dari surga. Setelah berkeliaran di sekitar sungai Takdir entah berapa lama, sudut bibir Elder Destiny tiba-tiba melengkung menjadi irisan kegembiraan. Dia akhirnya menemukannya. Itu seperti sinar matahari di kegelapan. Sekarang, yang perlu dia lakukan hanyalah mengikuti pancaran sinar matahari ini dan menelusurinya kembali ke sumbernya. Ini juga membuat Elder Destiny berhenti khawatir. Terakhir kali dia meramal, bencana kehancuran muncul dengan sinar matahari ini. Dalam keadaan linglung, itu tampak seperti punggung. Itu tidak menimbulkan permusuhan, juga tidak dengan sengaja menyerangnya. Namun, ini adalah bagian yang paling menakutkan, karena keberadaannya saja sudah cukup untuk membuat ramalannya runtuh sepenuhnya. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah menyatu dengan pedang, membiarkan pedang rahasia surgawi menyerap sebagian besar kerusakan, lautan kesadarannya akan hampir mengalami pukulan yang menghancurkan. Ia merasa seperti serangga terbang yang tidak sengaja terbang ke kawah gunung berapi. Gunung berapi tersebut meletus dengan sendirinya, sama sekali tidak menyadari keberadaan serangga terbang tersebut. Namun, gumpalan asap kecil saja sudah cukup untuk membunuh serangga terbang tersebut. Elder Destiny mengikuti pancaran sinar matahari itu. Tiba-tiba, dia merasakan adanya gangguan. Dia terkejut sesaat, tapi segera, dia menjadi tenang. Sepertinya pihak lain juga mengetahui ramalan, tapi baru saja, kekuatan pihak lain masih di bawah miliknya. N kecil, yang sedang menyempurnakan tas bitengkorak, merasakan jantungnya berdetak kencang. Dia sedikit mengernyit dan menggunakan cloud book case of the seven lot. Elder Destiny segera merasakan gangguan tersebut semakin intensif. Sinar matahari berputar, dan jalur yang dilaluinya menjadi tidak dapat diprediksi. Pertarungan antar praktisi ramalan seperti ini bahkan lebih mendalam dan misterius dibandingkan bentuk pertempuran lainnya. Penatua takdir tersenyum. Percaya diri, dia membatalkan campur tangan Little N satu per satu, maju menuju targetnya dengan tegas. Li Qingshan tidak menyangka bahwa N kecil di sampingnya saat ini sedang terlibat dalam pertempuran seperti ini dengan Elder Destiny yang jaraknya ribuan kilometer. Yang dia lakukan hanyalah diam-diam memahami perubahan dalam metode penindasan laut penyuruh sampai pikirannya mencapai ketenangan mutlak. Di dalam inti daemon penyuruh yang menyerupai cangkang penyu. Samar-samar, sepertinya ada sesuatu yang muncul di dalam cangkang kura-kura, bergerak dengan gelisah. Seolah-olah kekacauan utama baru saja terjadi. Cangkang kura-kura tiba-tiba bergetar, dan sepasang mata berbinar, dalam dan bijaksana. Li Qingshan membuka matanya, yang berkedip-kedip dengan cahaya biru jernih. Pada saat itu, dia merasa seperti telah tercerahkan, seperti yang dikatakan manusia fana. Banyak hal yang tadinya sulit dipahami tiba-tiba menjadi jelas. Seluruh dunia menjadi jelas. Setelah menembus lapisan keempat penyuruh, mesin terbang mendalam pada inti daemon penyuruh menjadi lebih jelas. Kekuatan tak terlihat terpancar dari tubuhnya, menjangkau jauh ke dalam sungai takdir yang luas dan menimbulkan riak. Penatua Destiny membuka matanya karena terkejut. Saat jawabannya akan segera muncul, sinar matahari lenyap sama sekali, seolah tertutup awan gelap. Itu sudah tidak bisa ditemukan lagi. Kamu akhirnya terbangun. N kecil menghela nafas dalam-dalam. Apa yang salah? Li Qing San menggaruk kepalanya. Meskipun dia tidak terlalu pandai menggunakan kemampuan ramalan penyuruh, bersembunyi dan menangkis serangan adalah naluri penyuruh. Dari sudut pandang ramalan rahasia surgawi, yang dia sembunyikan bukan hanya dirinya, tapi seluruh nasibnya, khususnya keberadaan yang berhubungan erat dengannya. Apakah kamu tidak merasakannya? Seseorang menggunakan ramalan untuk menemukan kita, atau haruskah saya katakan, temukan itu? N kecil melihat cincin sumeru di tangannya. Mendengar apa yang dikatakan Little N, Li Qing San kembali sadar. Dia mengerutkan kening dan berkata, Sebelumnya, saya pikir. Saya merasa seperti seseorang sedang memata-matai saya, yang membuat saya merasa tidak enak, jadi saya bersembunyi. Mengapa saya memikirkan hal itu? An menyatukan kedua telapak tangannya dan tersenyum. Kitab Buddha mengatakan bahwa ada 20 momen dalam satu jentikan jari, dan 20 pemikiran dalam satu momen. Itu hanya salah satu pemikiran Anda, jadi Anda jelas tidak akan menyadarinya secara normal. Li Qing San menjentikan jarinya dan tersenyum. Jadi ada 400 pikiran di sana. Mungkin itulah yang disebut alam bawah sadar. Banyak pikiran terlintas di benaknya. Bahkan orang yang dimaksud tidak tahu bahwa mereka telah memikirkan hal itu sebelumnya. Setelah mencapai lapisan keempat penyuruh, Daemon Ki Li Qing San tidak hanya meningkat secara drastis, tetapi pikirannya juga menjadi lebih teliti, mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Li Qing San mundar mandir. Dia bahkan memahami perlindungan dari perasaan jiwa Oksen, yang membuatnya merasa sangat tersentuh. Saudara sapi pasti telah menghitung budidayanya dengan akurat. Bahkan jika dia tidak bisa meramalkan segalanya setelah mencapai lapisan keempat dari penyuruh, dia tidak akan menjadi mangsa metode seperti ini. Dia pada dasarnya telah menyelesaikan salah satu kekhawatirannya. Dia tersenyum. Mengenai apa yang akan dia lakukan selanjutnya, dia sudah punya ide. Istana koleksi pedang pasti punya cara untuk menemukan lokasi pedang naga melonjak, itulah sebabnya Fu Qing Jin bertanya seperti itu. Jika dia ingin mengambil item di cincin sumeru atau bahkan menjadikan pedang Soaring Dragon miliknya, dia membutuhkan tempat yang cocok yang dapat menghindari deteksi istana koleksi pedang sekaligus melemahkan ketahanan pedang Soaring Dragon. Tempat seperti itu sebenarnya tidak sulit ditemukan. Letaknya tepat di bawah kaki Li Qing San. Dia terus turun, menjelajah lebih dalam lagi di bawah tanah dan menggunakan medan magnet bawah tanah. N kecil, bagaimana menurutmu? Li Qing San berbagi pemikirannya dengan Little N. Pintar, puji N kecil dengan tulus. Li Qing San tertawa keras sebelum menghela nafas secara emosional. Nasibnya telah dibawa ke bawah tanah sekali lagi, tapi dia tidak terburu-buru untuk berangkat. Dia tidak bisa membiarkan bulan utara muncul terlalu cepat. Setelah mengucapkan beberapa patah kata kepada Little N dan melihat kesuksesannya, Li Qing San menjadi tenang dan mengeluarkan pedang air gaib ilusi untuk mulai menyempurnakannya. Dipasangkan dengan cermin gaib, itu adalah pasangan yang dibuat di surga. Dalam sekejap mata, lebih dari sebulan telah berlalu. Musim gugur berlalu dan musim dingin pun tiba. Salju menutup pegunungan. Crystal resin cauldron dibuka sekali lagi. Kru Xin mengusap lehernya dan berdiri. Dia mengeluarkan pil olahan dari crystal resin cauldron dan menyimpannya ke dalam botol. Melihat melalui mereka, dia melihat bahwa masih cukup banyak ramuan spiritual yang ditinggalkan oleh Li Qing San. Aku ingin tahu bagaimana kabar orang itu. Dia meninggalkanku bekerja keras di sini sendirian. Aku akan keluar dan beristirahat. Saat dia memikirkan hal ini, seseorang mengaktifkan desain roh. Suara Li Qing San datang dari luar gua. Kru Xin, buka pintunya. Kru Xin mengaktifkan desain roh dan membuka pintu ke gua tempat tinggal. Dia memarahinya. Jangan berteriak dan berteriak di masa depan. Bagaimana jika aku sedang memurnikan pil dan perhatianmu teralihkan? Kamu akan membayarku atau kamu akan membayarku? Aku tahu kamu tidak memurnikan pil. Bagaimana kabarmu? Li Qing San masuk, mengurus urusannya sendiri. Bagaimana kamu tahu? Saya pikir. Li Qing San tersenyum. Ini tidak bohong. Dia tidak sengaja meramalkan apapun. Dia baru saja memikirkan Ru Xin dan berpikir. Orang itu mungkin bosan dengan pil penyulingan dan datang ke sini. 434. Mengapa kamu tidak datang ke tempat tinggalku dan melihat-lihat? Di mana itu? Li Qing San mengulurkan tangannya, dan gumpalan awan mengembun menjadi jembatan awan, melintasi ngarai dan memanjang hingga kekejauhan. Ru Xin mengikuti jembatan awan yang berkelok-kelok dan mengelilingi gunung di depannya. Setelah berjalan tidak jauh, dia sampai di depan kediaman Li Qing San. Dia melihat kata-kata, rumah Qing Xiao, dan sepertinya sedang berpikir. Dia membelai rambutnya, sangat dekat. Jangan bilang kamu sedang merencanakan sesuatu untuk melawanku. Jangan menyanjung dirimu sendiri. Aku hanya melindungi pilku dan sang alkemis. Dengan kata lain, kamu sedang berkultivasi di dalam rumah pada hari itu. Fu Qing Jin menyilangkan kaki dan menyilangkan tangan, menatap master sekte pakaian Vermilion di hadapannya sambil tersenyum. Pemimpin sekte pakaian Vermilion tampak agak gelisah. Rekan Fu, kenapa kamu menanyakan hal ini? Saya jelas berkultivasi di sekte tersebut. Fu Qing Jin mengeluarkan tanduk panjang melengkum dari belakangnya. Itu berkedip-kedip dengan cahaya. Apakah kamu pernah mendengar tentang Sisi sebelumnya, kawan? Dikatakan sebagai binatang suci yang bisa membedakan antara kesetiaan dan pengkhianatan. Jadi ini adalah... Benar, ini adalah klakson Sisi. Saya harap Anda bisa mengatakan yang sebenarnya, karena ini sangat penting. Fu Qing Jin mengutak atik pedang reruntuhan hijau dengan sembarangan. Ekspresi master sekte pakaian Vermilion berubah. Ini adalah rahasianya. Dia pasti tidak bisa memberitahu siapapun tentang hal itu. Namun, dia melirik ke arah pedang reruntuhan hijau sebelum melirik ke arah tanduk Sisi. Setelah perjuangan internal yang sangat panjang, dia akhirnya berkata, Baiklah. Akanku beritahu padamu. Aku pergi ke bawah tanah hari itu. Baiklah. Aku mengerti. Fu Qing Jin berbalik dan berdiri. Dia menyelidiki semua pembudidaya main frame di sekitar prefektur Clear River. Dia memperoleh hasil awal. Beberapa dari mereka ditanyai secara pribadi olehnya, sementara yang lain memiliki alibi yang jelas. Namun, ada juga beberapa penggarap yayasan pendirian yang menolak bekerja sama. Mereka semua tergabung dalam seratus aliran pemikiran. Total tersangkanya berjumlah tujuh orang. Tersangka utama, Li Qing San. Pemimpin sekte pakaian Vermillion merasa seperti dia telah diampuni. Dia menghela nafas panjang. Tampaknya Fu Qing Jin tidak datang untuk menyelidiki masalah itu. Kamu akan berdagang dengan penjelajah malam, kan? Kata-kata Fu Qing Jin membuat jantung master sekte pakaian Vermillion berdebar kencang. Hubumi utusan, izinkan saya menjelaskannya. Berkolusi dengan paramutan dan berkolusi dengan musuh. Itu adalah hal yang tabu dalam Demon Slayer. Itu benar. Tiga tahun yang lalu, muridmu yang membunuh penjaga Hawkwelf masih ada, kan? Jangan biarkan dia berkeliaran. Kami mungkin membutuhkannya segera. Setelah mengatakan itu, Fu Qing Jin berubah menjadi lampu hijau dan terbang menjauh. Master sekte jubah Vermillion tercengang. Fu Qing Jin meninggalkan sekte pakaian Vermillion dan terbang ke langit. Dia tidak pergi mencari tersangka satu persatu dan menginterogasi mereka. Sebaliknya, dia memilih arah. Dia terbang menuju ke arah Pegunungan Luas. Itu terkait langsung dengan kematian Soaring Dragon Elder, Dasmon Kucing Ratu Kegelapan dan Gu Yanying. Istana koleksi pedang tidak akan bisa menyelidiki salah satupun dari mereka, tapi pasti akan ada saksi di kedalaman Pegunungan tanpa batas. Itu karena para saksinya pastilah Dasmon. Karena pembatasan aliansi, istana koleksi pedang kesulitan untuk menyelidikinya. Ditambah dengan peringatan Tetua Peramal, mereka berhenti. Tapi sekarang, aliansi di dalam prefektur Clear River telah dibatalkan, dan Penatua Peramal telah memastikan bahwa kekuatan yang bukan miliknya di sini tidak lagi ikut campur. Mereka akhirnya bisa melakukan penyelidikan dengan berani. Mereka pasti bisa mengungkap penyebab kematian Tetua Naga melonjak dengan menangani kedua aspek ini secara bersamaan. Sesampainya di tepi Pegunungan Tanpa Batas, ia melihat sebuah kota telah bermunculan di dalam kawah besar yang ditinggalkan oleh hancurnya Gunung Greenfin. Itu diselimuti oleh formasi, dan banyak pembudidaya manusia berpindah-pindah. Kota ini bahkan lebih ramai dibandingkan kota awan yang mengalir di masa lalu. Setelah aliansi dibatalkan, banyak pembudidaya manusia memilih untuk memasuki Pegunungan Tanpa Batas daripada masuk ke bawah tanah. Membunuh Daemon juga sama, tapi yang jelas, melakukannya di permukaan lebih meyakinkan. Dan, Pegunungan Tanpa Batas yang diterangi matahari bahkan lebih berlimpah tanaman spiritualnya. Kemudian, Fu Qingjin melihat ke arah timur. Milipet telah meledakan inti Daemonnya, meninggalkan lubang di sana juga. Di permukaan, tampak tandus. Di permukaan, tampak tandus, tetapi Fu Qingjin tahu bahwa kota penjelajah malam bermunculan di bawah batu dan tanah. Para penjelajah malam di sana dikabarkan tidak menyerang manusia. Sebaliknya, mereka tetap bersikap netral. Menurut informasi yang diterima Fu Qingjin, penguasa tertinggi kota itu adalah sepasang saudara perempuan pengembara malam. Pemimpin sekte pakaian Vermilion seharusnya berurusan dengan mereka. Ini bukanlah suatu kebetulan. Dibandingkan mempertaruhkan nyawa dalam pertempuran sampai mati, mendapatkan sumber daya langka di bawah tanah melalui perdagangan jauh lebih menarik. Munculnya pasar lubang surgawi di Gunung Greenfin sangat berkaitan dengan sikap mereka. Entah berapa banyak sumber daya yang diperdagangkan melalui kedua kota ini. Dengan, tahta, Li Qingshan sebagai pusatnya, terowongan seperti jaring menjadi mulus dan bersih berkat upaya para pengrajin penjelajah malam. Itu seperti koridor bawah tanah. Ujung jarinya yang ramping menyentuh dinding halus. Saat Ye Liu Su berjalan melewatinya, dia merasakan rasa bangga yang mendalam. Ini adalah hasil kerja kerasnya selama tiga tahun. Ye Liu Bo mengikuti di sampingnya, mengutak atik satu set spanduk formasi. Kak, aku tidak menyangka manusia akan bersedia menjual formasi seperti ini kepada kita. Mereka tampaknya adalah anggota dari pembunuh iblis. Bukankah itu musuh besar kita di bawah tanah? Biji emas hitam sangat berguna untuk menempa artefak. Pembunuh iblis juga tidak memiliki kemampuan untuk membangun tambang bawah tanah, jadi mereka jelas harus bergantung pada kita. Saat mereka mengatakan itu, mereka berdua tiba di sebuah gua. Ini adalah desa penjelajah malam yang baru dibangun. Setiap penjelajah malam membungkuk dalam-dalam saat mereka melihat Ye Liu Su. Ini bukan hanya karena ketakutan terhadap kekuasaan, tetapi juga karena rasa hormat terhadap Ye Liu Su sendiri. Di luar wilayah Li Qing Shan, perselisihan internal para penjelajah malam tidak berhenti. Sebaliknya, ia semakin intensif, meluas dari bawah tanah hingga ke permukaan. Saat mereka mengikuti perintah Nyonya Ratu Laba-laba dan membunuh para penggarap manusia, mereka juga menjadi mangsa satu sama lain. Di bawah pemerintahan Ye Liu Su, wasiat Li Qing Shan dilaksanakan di sini. Semua pertikaian internal berhenti, menjadi tanah perdamaian yang unik. Banyak penjelajah malam yang bosan berperang atau tidak berdaya melawan semuanya berkumpul di sini, bersedia menjadi pelayan Tuan Bulan Utara. Itu setara dengan melepaskan diri dari kendali klan lain. Ketika Li Qing Shan berkultifasi terpencil, para pelayannya telah berkembang menjadi lima digit. Ye Liu Su tersenyum. Dia telah membuktikan bahwa penjelajah malam tidak harus saling membunuh untuk bertahan hidup. Mereka juga bisa menikmati hidup mereka dengan damai dan bahagia. Liubo, siapkan formasi. Ye Liu Bo menurunkan formasi, dan cahaya setengah lingkaran menyelimuti gua. Ye Liu Su menganggup puas. Begitu saja, bahkan jika mereka diserang oleh manusia penggarap yang bodoh, mereka akan punya waktu untuk memberikan bala bantuan. Kapan Tuan muncul dari budidaya terpencil? Ye Liu Bo menendang batu di samping kakinya. Jangan khawatir, cepat atau lambat dia akan bangun. Mata Ye Liu Su berkedip. Ketika dia bangun, dia ingin mengucapkan terima kasih secara pribadi dan mengatakan kepadanya, Kamu benar. Aku istimewa. Batu itu terbang ke dalam kegelapan, tapi tidak ada suara benturan. Ekspresi Ye Liu Su berubah. Hati-hati, Liubo. Batu itu melesat mundur dengan kecepatan sepuluh kali lipat, tetapi menabrak penghalang cahaya yang diciptakan oleh formasi tersebut. Batu kuat muncul dari kegelapan dan berteriak, di mana bulan utara. 435 Tubuh besar Serong Stone terus-menerus memancarkan aura yang ganas dan kuat. Pertempuran selama tiga tahun telah sepenuhnya melepaskan sifatnya, dan kekuatannya juga meningkat secara drastis. Matanya yang bersinar sepenuhnya terkondensasi dari niat membunuh dan niat bertarung. Dia menyeringai kejam, memperlihatkan gigi putihnya yang mengerikan seolah dia ingin berpesta dengan seseorang. Semuanya mundur. Ye Liu Su merentangkan tangannya seperti sedang melindungi anak sapi dan memerintahkan dengan keras. Namun, semuanya sudah terlambat. Formasi tersebut sebenarnya tidak mampu menghentikan kekuatan menakjubkan dari batu pembantaian. Mata separuh penjelajah malam di desa itu memerah saat mereka menerjang ke arah rekan mereka. Ye Liu Bo melambaikan tangannya, dan kain satin kuning cerah yang dianugerahkan Li Qing Shan padanya menyelimuti para penjelajah malam, menarik mereka menjauh dari Serong Stone. Tuan Serong Stone, mohon tarik kekuatan Anda. Ini adalah wilayah Tuan Bulan Utara. Ye Liu Su menggenggam tangannya. Serong Stone membuatnya lebih sakit kepala daripada manusia kultifator manapun. Apakah kamu tidak punya telinga? Itulah tujuan saya datang ke sini. Itu miliknya. Serong Stone menyombongkan diri, tapi dia dihadang oleh formasi. Tuan Bulan Utara saat ini sedang berkultifasi terpencil. Dia mungkin tidak dapat melihat Anda. Apakah dia cukup berani untuk tidak mematuhi perintah nyonya Ratu Laba-Laba? Seorang pria tampan berpipi kemerahan berjubah melangkah dari belakang Serong Stone. Dia tampak bergerak perlahan dan santai, tapi dia tiba di hadapannya dalam sekejap mata. Saat dia membuka mulutnya, dia memperlihatkan dua taring tajam. Tuan bayangan darah, Ye Liu Su merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia berkata dengan susah payah, jika saya ingin meneruskan perintah nyonya Ratu Laba-Laba, mengapa kalian berdua harus berkumpul? Ye Liu Su, tindakanmu beberapa tahun terakhir telah membuat nyonya Ratu Laba-Laba sangat tidak puas. Kamu tidak hanya menghindari pertempuran, tapi kamu bahkan cukup berani untuk berdagang dengan manusia. Jika bukan karena kontribusi si brengsek itu, bulan utara, aku pasti sudah datang dan membunuhmu sejak lama. Daemon Ki Blut Sado memenuhi gua. Tekanan dari Daemon Ki-nya saja sudah cukup untuk membuat formasi bergetar. Selama tiga tahun terakhir, dia telah melahap darah segar dalam jumlah yang tidak diketahui, dan kekuatannya juga meningkat satu tingkat. Kami tidak menghindari pertempuran secara pasif. Sebaliknya, dia mengumpulkan kekuatan. Penjelasan Ye Liu Su tidak berdaya. Ini gadget yang kamu dapat dari manusia. Strong Stone mengetuk layar di depannya. Tiba-tiba marah, dia menekan layar cahaya. Seluruh gua bergetar dan bergoyang, dan stalagmit berjatuhan dari langit-langit. Layar cahaya formasi itu langsung dipenuhi retakan. Tuan Batu Kuat, harap tenang. Ye Liu Su buru-buru menyingkirkan susunannya. Belum lagi arah ini tidak bisa menghentikan mereka, meskipun bisa. Beraninya dia melawan dua iblis besar ini. Setelah tiga tahun bekerja keras, dia pernah berpikir bahwa dia cukup kuat. Dia bahkan berpikir bahwa tidak ada salahnya Li Qing Shan mengasingkan diri, dan dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Tapi saat ini, dia menyadari betapa lemahnya dia. Jika Strong Stone dan Blood Shadow bekerja sama, mereka dapat menghancurkan segala sesuatu yang telah mereka bangun selama tiga tahun dalam sekejap, sama seperti bagaimana mereka menghancurkan kota manusia. Saya tidak peduli jika Anda menghindari pertempuran secara pasif atau mengumpulkan kekuatan Anda. Saya hanya perlu memberitahu Anda bahwa kesabaran Nyonya Ratu Laba-Laba terbatas. Bayangan darah mencibir. Strong Stone menyeringai dengan kejam. Penghinaan karena kalah dari bulan utara di masa lalu. Sudah waktunya untuk membalas. Kedua daemon itu mengamuk, membuat khawatir semua penjelajah malam. Penjaga pribadi yang dipimpin oleh Ye Liu Su semuanya bergegas mendekat. Mereka saling memandang, tetapi mereka takut untuk menghentikan mereka. Kedua dasmon itu tiba di gua pusat tempat tinggal Li Qing Shan. Karena mereka takut mengganggu Li Qing Shan, hanya saja tempat ini tetap sama seperti tiga tahun lalu. Di lautan bunga kupu-kupu biru, tiruan cermin Li Qing Shan duduk di atas alas batu, sementara kaki seribu melingkari dia, menghirup dan mengeluarkan kis spiritual. Dia telah memulihkan banyak kekuatannya, dan dia jauh lebih besar dari sebelumnya. Dia melihat Strong Stone melangkah mendekat dan menerjang, mengeluarkan kabut merah muda. Strong Stone tiba-tiba tumbuh lebih tinggi, berubah menjadi batu raksasa-raksasa dan meremukkan kaki seribu di bawah kakinya. Kemudian dia segera memulihkan penampilan aslinya, bertransformasi sesuka hati. Dia naik dan mencengkeram leher Li Qing Shan. Bangun! Menguasai! Tangisan Ye Liubo mencapai telinga Li Qing Shan dari jarak yang sangat jauh. Mata Li Qing Shan yang tertutup rapat perlahan terbuka. Matanya yang merah seperti rubi bersinar. Itu kamu! Blood Shadow berkata dari samping, di mana tubuhmu yang sebenarnya. Nyonya Spider Queen ingin bertemu denganmu. Kami ingin bertemu denganmu juga. Kami datang untuk melunasi hutang lama kami. Lepaskan kakimu! Li Qing Shan melihat kaki seribu berjuang di bawah kaki Strong Stone, dan matanya tiba-tiba berubah dingin. Apakah kamu marah? Kalau begitu cepatlah datang. Aku sudah gatal untuk melawanmu. Jika kamu datang terlalu lambat, semua pelayanmu akan mati. Blood Shadow melambaikan tangannya, dan penjaga penjelajah malam mulai bergerak-gerak. Darah merah keluar dari setiap pori-pori di tubuhnya dengan putus asa, terbang ke tangan Blood Shadow. Dia menjulurkan lidahnya dan menjilatnya. Riak cahaya terpancar dari tubuh Li Qing Shan. Setiap penjelajah malam di kawasan itu merasakan rasa ketenangan muncul secara spontan. Cahaya mengalir di sepanjang lengan Strong Stone dan masuk ke tubuhnya. Strong Stone tiba-tiba merasakan niat bertarungnya yang mengamuk dan niat membunuhnya tiba-tiba meredah. Karena terkejut, dia mundur selangkah dan melepaskan Li Qing Shan. Sosok Li Qing Shan berkedip-kedip, terkadang buram dan terkadang jelas. Dia berdiri di tengah riak, tapi dia juga tampak seperti pantulan diriak. Hanya Daemon Ki-nya yang terus meningkat. Refleksi di cermin, refleksi di air. Ketika cermin pecah, airnya bergerak, tetapi pantulan tetap sama. Karena tubuh aslinya telah berubah, bayangan cerminnya juga akan bergerak. Ini adalah lapisan pemahaman lain yang diperoleh Li Qing Shan tentang kemampuan bawaan ini setelah mencapai lapisan keempat penyuruh dan memadatkan esensi penyuruh. Klon cerminnya tidak akan hilang lagi karena habisnya Daemon Ki. Selama dia menggunakan kemampuan ini lagi, dia akan mampu membuat klon cerminnya kembali ke keadaan semula, seperti menenangkan riak dan membiarkan bulan terpantul sekali lagi. Pada saat ini, avatar cermin itu seperti dia telah menggunakan cermin bulan lagi. Saat tubuh utamanya menjadi lebih kuat, aura iblis avatar cermin juga meningkat pesat. Awalnya, cermin bulan hanya bisa memantulkan 30 persen kekuatannya, tapi sekarang sudah mencapai 40 persen. Segera, kekuatan klon cermin Li Qing Shan berlipat ganda. Dan saya pikir itu adalah sesuatu yang mengesankan, tapi ternyata hanya itu saja. Bayangan darah mencibir. Meskipun Daemon Ki-nya telah berlipat ganda, masih ada perbedaan besar antara dia dan dua Daemon kuat yang kekuatannya meningkat. Blood Shadow melingkarkan jarinya ke arah Li Qing Shan, dan semua Ki dan darah Li Qing Shan segera melonjak seolah-olah akan keluar dari tubuhnya. Dia hanya mengucapkan satu kata, tekan. Ki dan darahnya segera tenang. Wajah Blood Shadow terpelintir dengan kejam, dan taringnya menonjol. Dia meraih udara dengan tangan kanannya dan menariknya dengan kuat. Dia menolak untuk percaya bahwa dia bahkan tidak bisa menangani klon bulan utara setelah tiga tahun berkultivasi. Layar cahaya biru heksagonal, samar, dan samar yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuh Li Qing Shan, berputar dengan cara yang mempesona dan memantulkan wajah semua orang. Pada akhirnya, mereka menetap dan membentuk layar cahaya tipis, sepenuhnya mengisolasi kemampuan Blood Shadow untuk mengendalikan darah. Ini masih merupakan kemampuan bawaan yang dia pahami pertama kali, cangkang mendalam dari penyuruh. Namun, setelah Li Qing Shan menerobos ke lapisan keempat penyuruh, terutama setelah memperoleh metode budidaya lengkap dari lautan kesadarannya, pemahamannya tentang penyuruh telah mencapai tingkat yang benar-benar baru. Sebagian besar spiritualitas penyuruh terletak pada cangkangnya. Tersembunyi di dalam cangkangnya adalah dunianya sendiri. Tidak peduli bagaimana dunia berubah dan bagaimana dunia berubah, dunia tetap tidak terpengaruh. Entah itu misteri rahasia surgawi atau keajaiban teknik, dari semua teknik di dunia, apa yang bisa melewati cangkang penyuruh dan mempengaruhinya. Pada saat kurakura roh membuka matanya, penghalang Li Qing Shan telah melampaui kendali Blood Shadow. Itu bahkan tidak ada hubungannya lagi dengan jumlah Daemon Ki. Bayangan darah terkejut, kemampuannya sebenarnya tidak berguna. Kamu mencoba bersikap misterius. Makanlah pukulanku. Strong Stoney memulihkan niat bertarungnya dan membunuh alam, melontarkan pukulan. Dia yakin layar cahaya yang rapuh itu akan pecah di bawah tinjunya. Dalam pertarungan langsung seperti ini, tidak ada trik yang bisa digunakan. Layar cahaya biru samar dari cangkang mendalam Spirit Turtle sehalus cermin. Strong Stoney bisa dengan jelas melihat dirinya menerjang ke arahnya, tapi dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Itu hanya sebuah refleksi. Dengan satu pikiran, tinjunya mendarat di cangkang mendalam penyuruh, bertabrakan dengan tinju di cermin tanpa perbedaan sedikitpun. Wajah Strong Boulder dipenuhi dengan keterkejutan, karena dia dapat dengan jelas merasakan kekuatan nyata yang terpancar dari bayangan cerminnya sendiri. Itu kebetulan memblokir tinjunya. Meski sedikit lebih lemah dari kekuatannya sendiri, itu telah menghilangkan sebagian besar kekuatan pukulannya. Batu kuat dan bayangan darah saling memandang dengan kaget. Kekuatan dan kemampuan yang paling mereka percayai sebenarnya tidak berguna sebelum bulan utara. Yang paling penting, yang ada di hadapan mereka bukanlah tubuh asli bulan utara. Itu hanya tiruan. Apa saja yang telah dia kembangkan dalam tiga tahun terakhir? Kamu bahkan tidak bisa menangani tiruanku, namun kamu sebenarnya berbicara omong kosong tentang menginginkan tubuh asli ku datang. Baik-baik saja maka, tunggu saja, aku akan membuatmu membayar atas apa yang baru saja kamu lakukan. Melihat bagaimana bayangan darah dan batu kuat akan menyerang lagi, Li Qingshan membubarkan cangkang mendalam penyuruh dengan lambayan tangannya. Dia hanya duduk dan menyilangkan kaki. Sebenarnya, dia sudah mendapatkan gambaran kasar untuk langkah ini sekarang selama tiga tahun berkultivasi terpencil. Namun, dia baru bisa menggunakannya akhir-akhir ini. Kedua kemampuan penyuruh itu terkait erat sejak awal. Secara khusus, gambar cermin air memiliki banyak aspek yang perlu direnungkan. Itu jelas tidak sesederhana teknik cloning. Namun, gerakan ini membutuhkan usaha mental dan fisik yang luar biasa, jadi dia tidak bisa menggunakannya dengan santai saat ini. Akibatnya, dia tidak memberi mereka kesempatan untuk terus menyerang setelah membangun kekuatannya. Blutsado terkejut dan ragu. Tiba-tiba, dia tidak lagi percaya diri dalam tiga tahun kultivasinya. Adapun apa yang dikatakan Li Qingshan, dia tidak lagi berani mengabaikannya. Dia tidak bisa mengatakan dengan pasti bahwa dia menyesal telah membunuh penjaga penjelajah malam itu. Dia hanya merasa sedikit tidak nyaman. Baiklah, aku ingin melihat seberapa kuat tubuh aslimu. Semangat juang strong stone semakin bangkit. Dia merasa dia tidak bisa menyanyiakan kekuatannya untuk klonnya, jadi dia duduk di depan Li Qingshan, menatapnya dengan iri. Melihat bagaimana Li Qingshan menaklukkan kedua General Daemon penjelajah malam berkedip-kedip. Ini adalah orang yang mereka bersumpah setia. Meski kesetiaan tersebut tidak datang dari lubuk hati mereka yang terdalam dan hanya untuk kepentingan klan masing-masing, namun mau tak mau mereka merasa kagum dengan kekuatan yang ditunjukkannya di saat seperti ini. Menguasai, para penjelajah malam bersorak dan menerjang, melemparkan diri mereka ke pelukan Li Qingshan dan menciumnya dengan ganas. Ye Liu Su menghela nafas lega. Selain kelegaan, ada juga sedikit kedamaian. Dari apa yang dikatakan Blutsado barusan, dia sudah memahami bahwa segala sesuatu yang telah dia bangun selama tiga tahun terakhir telah mencapai titik hidup dan mati. Selama Helica Verparosa memberi perintah, semuanya akan dimusnahkan. Saya tidak akan lari dari tanggung jawab saya, tetapi ini sudah menjadi sesuatu yang tidak dapat saya tanggung. Guru, tolong kembali. 436. Di terowongan yang suram, beberapa penjaga penjelajah malam berpatroli di area tersebut. Dengan identitas mereka, mereka tidak punya hak untuk ikut serta dalam kekacauan yang terjadi di tengah gua. Tiba-tiba, sesosok tubuh melintas dengan hembusan angin kencang. Batu kuat dan bayangan darah mengangkat kepala mereka. Daemon ki yang luar biasa dengan cepat mendekati mereka, yang sedikit mengejutkan mereka. Ini baru tiga tahun, namun daemon ki-nya telah berkembang pesat. Ekspresi Ye Liu Su berubah. Dia di sini. Sayap angin tidak lagi menyerupai sayap. Sebaliknya, mereka tampak lebih seperti dua angin puyuh yang menyembur, mendorong Li Qing Shan maju dengan cepat. Gua itu dengan cepat naik dan turun secara berirama. Jika itu terjadi di masa lalu, dia mungkin tidak akan bisa mengendalikan dirinya saat terbang di bawah tanah dengan kecepatan ini, dan kepalanya akan bertabrakan terlebih dahulu dengan dinding batu. Tapi sekarang, pikirannya berada pada tingkat mikroskopis, dan kendaliki iblisnya telah mencapai puncak, menyebabkan kecepatannya menjadi semakin cepat. Dalam sekejap mata, bidang penglihatannya melebar. Ye Liu Su dan penjelajah malam lainnya, serta dua jenderal daemon, batu kuat dan bayangan darah, semuanya muncul di hadapannya. Ekspresi mereka berbeda. Mata Li Qingshan menyipit. Dia tidak melambat sama sekali, menuki ke bawah seperti elang yang sedang berburu. Strong Stone tiba-tiba berdiri dan melayangkan pukulan. Itu berubah menjadi seukuran pilar batu dan menembus udara dengan suara gemuruh yang menggelegar. Li Qingshan mengangkat alisnya dan mengepalkan tinjunya. Blood Shadow melintas ke sisinya dan menyapu dengan kejam menggunakan cakarnya. Li Qingshan tidak panik sama sekali meski diserang oleh dua jenderal daemon secara bersamaan. Dia mengalihkan pandangannya dan menatap Blood Shadow. Blood Shadow bertemu dengan mata yang jernih dan tenang dan terasa seperti dia telah terlihat jelas. Sebelum dia bisa menjawab, dia merasakan pergelangan tangannya menegang. Seolah-olah dia sudah menduga hal ini, Li Qingshan dengan santai meraih pergelangan tangan Blood Shadow dan menariknya ke depan. Tinju besar Strong Stone mendarat di Blood Shadow sekuat tenaga, dan Blood Shadow batuk seteguk darah dengan keras. Seolah-olah dia telah mengambil inisiatif untuk menyerahkan dirinya kepada Li Qingshan sebagai perisai daging. Dengan kepakan sayapnya, kecepatan Li Qingshan tidak melambat sama sekali. Dia mencondongkan tubuh ke samping dan melewati lengan Strong Stone yang seperti pilar. Kemudian, dia membuka jarinya dan meraih kepala Strong Stone dan terbang menjauh. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Ye Liu Su merasa itu terlalu berlebihan untuk dilihat oleh matanya, dan dia linglung sejenak. Dua musuh yang memaksanya terpojok dengan mudah dibawa pergi olehnya. Getaran dahsyat datang dari jauh di bawah tanah. Saat ini, kembaran Li Qingshan, yang tertinggal di dalam gua, berkata, aku akan pergi ke bawah tanah untuk menemui ratu laba-laba. Ye Liu Su, beritahu aku, apa yang terjadi dalam tiga tahun terakhir. Ketika pikirannya mencapai tingkat mikroskopis, dia dapat mengalami hidup dan mati dari satu pikiran dalam empat ratus pikiran dalam satu jentikan jari. Multitasking tidak lagi menjadi masalah. Saat ini, dia dapat mengontrol tubuh utama dan klonnya secara bersamaan, dan keduanya tidak saling mengganggu. Dengan Ye Liu Su dan Ye Liu Bo memimpin, para penjelajah malam berdiri di belakang mereka. Mereka berkata dengan lantang, salam, guru. Ye Liu Su mulai menceritakan kepadanya semua yang terjadi selama tiga tahun terakhir, termasuk perdagangannya dengan manusia. Li Qing Shan mendengarkan dengan tenang dan tersenyum. Kamu sungguh mampu. Itu semua karena inspirasi guru, kata Ye Liu Su. Dia melakukan ini justru karena Li Qing Shan telah memulai perdagangan antara sumber daya manusia dan dunia bawah tanah. Apakah klan sudah mempersembahkan ramuan spiritual tepat waktu? Li Qing Shan tidak mempermasalahkan apa yang telah dilakukan Ye Liu Su. Li Qing Shan tidak mengambil hati. Siapa yang tidak ingin menjalani kehidupan yang lebih baik? Selain ramuan spiritual, tidak ada sumber daya lain yang dapat langsung diubah menjadi budidayanya. Jika dia menjualnya di permukaan, itu akan dengan mudah menimbulkan kecurigaan. Kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Melihat bagaimana Li Qing Shan tidak melanjutkan masalah ini, Ye Liu Su masuk ke dalam dan segera mempersembahkan seratus kantong harta karun. Li Qing Shan membukanya dan melihatnya. Matanya berbinar dan dia tersenyum. Ru Xin akan sibuk sekarang. Bahkan lebih dalam lagi di bawah tanah. Li Qing Shan telah meraih batu kuat. Dia melayangkan pukulan keras ke Blood Shadow. Marah. Ini pertarunganku. Dengan semburan, Blood Shadow dengan paksa hancur berkeping-keping, berubah menjadi tetesan darah. Mereka berputar di udara dan berubah menjadi cambuk berwarna merah darah, menyerang batu kuat dengan kejam. Serbuk batu berserakan, meninggalkan bekas putih yang dalam. Strong Stone menjadi semakin marah, berbalik dan menyerang musuh lamanya. Li Qing Shan baru saja meninggalkan mereka, melanjutkan menuju kota Kokweb. Blood Shadow dan Strong Stone bertukar pandang sebelum menerjang Li Qing Shan bersama-sama. Ketiga daemon pada dasarnya terus bergerak ke bawah saat mereka bertarung. Tabrakan tiga daemon ki yang kuat mengguncang bawah tanah. Heli Cover Parosa muncul dari kota Kokweb setelahnya dan tiba di peron. Dia menatap dengan cemberut. Li Qing Shan menggoyangkan tangannya, dan cangkang mendalam dari penyuruh tiba-tiba mengembang. Dia mendorong Blood Shadow dan Strong Stone ke samping dan mendarat di platform dengan kepakan sayapnya. Dia tiba di belakang Heli Cover Parosa. Nyonya Ratu Laba-laba, saya sudah kembali. Batu kuat dan bayangan darah mengikuti dari belakang. Di bawah paksaan Spider Queen, mereka tidak berani bertindak gegabuh. Heli Cover Parosa mengamati Li Qing Shan setelahnya. Daemon kimu benar-benar telah berkembang cukup pesat. Jika aku tidak mengirimkan batu kuat dan bayangan darah untuk mengundangmu, apakah kamu akan tetap berkultifasi terpencil sepanjang waktu? Tentu saja tidak. Ratu Laba-laba berkata dengan dingin, tahukah kamu apa yang dilakukan para penjelajah malam di bawah komandomu selama beberapa tahun terakhir? Blood Shadow berkata, itu berarti berkolusi dengan musuh. Tolong hukum para pengembara malam itu, Nyonya Ratu Laba-laba, dan cabut wewenang Li Qing Shan atas para penjelajah malam itu. Aku baru tahu, itu hanya beberapa transaksi. Apakah itu termasuk kolusi dengan musuh? Li Qing Shan memahami sifat kejam dan kejam Heli Cover Parosa dengan sangat baik. Dia sangat membenci hidup berdampingan secara damai seperti ini. Kontribusinya di masa lalu tidak berarti apa-apa di matanya. Begitu dia tidak menyukainya, dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Karena kamu telah mengakhiri kultivasi terpencilmu, aku menantikan penampilanmu selanjutnya. Heli Cover Parosa menatap Li Qing Shan dengan tatapan mengancam dengan tatapan kejam sebelum berbalik dan berjalan ke aolah. Gaun panjangnya tertinggal di belakangnya. Kesabaran saya terbatas. Jangan mengecewakan saya. Ya, saya mengerti. Saya mengerti. Li Qing Shan menunduk dan berkata dengan lembut. Selama kamu mengerti, di mata Blood Shadow dan Strong Stone, ini jelas merupakan tanda kelemahan di bawah tekanan Speeder Queen. Setelah bentrok tadi, mereka juga menemukan bahwa Li Qing Shan tidak terlalu kuat. Daemon Kinya masih di bawah mereka. Jika mereka benar-benar mulai bertarung, hasilnya tidak akan diketahui. Membuat mereka membayar hanyalah ancaman kosong. Namun, mereka gagal menyadari bahwa di antara rambut merah tua Li Qing Shan, matanya yang jernih berkedip-kedip. Tidak ada niat membunuh yang tajam. Dia tenang dan percaya diri. Jalan yang dia lalui tidak pernah mengharuskan dia untuk bergaul dengan siapapun sejak awal. Dia hanya perlu mengikuti kata hatinya, melakukan apapun yang dia inginkan, dan melakukan apapun yang dia inginkan. Pada saat yang sama, tiruan cermin Li Qing Shan berkata, Liu Bo, kumpulkan semua ibu pemimpin untuk rapat. Ya Tuan. Semua orang dibubarkan. Liu Su, kamu tetap di belakang. Li Qing Shan menepuk kepala kaki seribu. Apakah kamu tidak terluka? Kaki seribu menggelengkan kepala dan ekornya untuk menyatakan bahwa dia baik-baik saja. Li Qing Shan tersenyum. Itu bagus. Dia berpikir dalam hati, jangan khawatir, saya akan membantu Anda memulihkan kekuatan Anda segera. Yang Anda butuhkan hanyalah inti daemon yang cocok untuk Anda. Ye Liu Su berkata, bolehkah saya bertanya apa perintah Tuan untuk saya? Hanya kita saja, jadi tidak perlu bersikap sopan. Ayo, duduk. Li Qing Shan menepuk meja batu di sampingnya. Ye Liu Su ragu-ragu sebelum duduk dengan lembut. Dia berkata dengan nada meminta maaf, apakah aku membuatmu dimarahi oleh Ratu Laba-Laba? Bagaimana kamu tahu? Lupakan, itu bukan karena kamu. Anda sudah melakukannya dengan sangat baik. Li Qing Shan menatap ke depan. Bentrokan cita-cita mereka jelas bukan berasal dari Night Roamers. Dia tidak takut dengan tantangan. Dia bahkan menikmati pertarungan, tapi dia tidak ingin kehilangan dirinya dalam pembantaian tanpa akhir seperti Iblis Harimau. Terima kasih. Hati Ye Liu Su melembut. Dia menatap wajah tampan dan tanpa celah itu dengan tenang. Persis seperti yang digambarkan Liu Su. Sungguh sangat mempesona. Liu Su, Ratu Laba-Laba telah mengeluarkan perintah. Hari-hari damai akan segera berakhir. Kita harus mengambil bagian dalam perang. Ye Liu Su sudah mengantisipasi hasil ini, tapi dia masih bisa menghela nafas dengan lembut. Begitu mereka kehilangan netralitasnya, perdagangan tidak mungkin dilakukan, dan siapa yang tahu berapa banyak penjelajah malam yang akan dikorbankan. Li Qing Shan mengubah topik pembicaraan. Oh iya, bagaimana promosi cita-citamu? Banyak orang setuju denganku, tapi mereka semua adalah pengembara malam biasa. Mereka tidak berdaya untuk melindungi diri mereka sendiri, sementara yang berkuasa malah mengarahkan hidung mereka ke arahku, mengatakan bahwa aku sedang berfantasi. Ye Liu Su bangkit dengan penuh semangat, tapi dia juga merasa agak tidak berdaya. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana mereka akan tersedot ke dalam perang, dia merasa lebih murung. Setelah bertahun-tahun, tidak mudah mengubah kebiasaan kita. Li Qing Shan menepuk pundaknya dengan nyaman sebelum berkata, manusia memiliki pepatah yang disebut, tanpa kehancuran, tidak akan ada konstruksi. Ini mungkin sebuah peluang. Sebuah kesempatan. Kesempatan untuk menghilangkan perpecahan antar klan dan menguasai seluruh penjelajah malam. Tumbuh di bawah tanah, Ye Liu Su adalah orang yang eksentrik, tetapi dia tidak asing dengan skema dan skema ini di bawah pengaruh apa yang dia lihat dan dengar. Ibunya, Ye Ming Su, telah membicarakan hal ini dengannya berkali-kali. Bahkan jika yang lemah berteriak serak, tidak ada yang peduli. Kata-kata lembut dari orang yang kuat dapat menembus jauh ke dalam hati seseorang. Li Qing Shan tersenyum. Saya mengerti. Tatapan Ye Liu Su menjadi bertekad. Selama kamu mengerti, Li Qing Shan tersenyum. Tidak ada seorang pun yang suka menjadi pelayan orang lain atau menjadi badut untuk menghibur diri mereka sendiri. Li Qing Shan semakin membencinya. Tentu saja, dengan kekuatannya saat ini, dia masih belum cukup kuat untuk menghadapi Ratu Laba-Laba secara terbuka, tapi dia bukanlah seseorang yang bisa dimanipulasi olehnya. Akan ada suatu hari ketika Ratu Laba-Laba mengetahui bahwa semua bawahan setianya telah mati, hanya menyisakan sekelompok penjelajah malam yang tidak setia. Ketika hari itu tiba, jika dia ingin memainkan permainan mesumnya, dia harus ambil bagian secara pribadi. Apakah Komandan Daemon tidak bisa dibunuh? Li Qing Shan menolak untuk mempercayainya. Pada saat yang sama, tubuh asli Li Qing Shan berkelana lebih jauh ke bawah tanah. Suhu menjadi semakin dingin, tetesan air berubah menjadi es. Dia secara pribadi menyaksikan aliran sungai bawah tanah menuju titik beku. Namun setelah melewati kedalaman tertentu, suhu mulai memanas, terus meningkat hingga menjadi sangat panas, cukup untuk melelehkan logam. Sungai-sungai bawah tanah berangsur-angsur berkurang, sementara sungai-sungai lava berwarna merah api berangsur-angsur meningkat, melonjak sembarangan. Dalam pengertiannya, aura makhluk hidup menjadi semakin sedikit, hampir tidak ada. Ini telah menjadi dunia yang benar-benar sunyi senyap. Li Qing Shan berhenti dan tersentak beberapa kali. Dia merasakan ketidaknyamanan yang mirip dengan penyakit ketinggian, jadi dia terpaksa menggunakan cangkang mendalam penyuruh untuk maju. Bahkan bagi para petani, ini adalah zona terlarang. Namun, senyuman malah muncul di wajahnya. Ini karena dia dapat dengan jelas merasakan gangguan dari medan magnet bawah tanah secara bertahap meningkat. Dia bahkan tidak bisa mengucapkan mantra yang paling sederhana. Hanya kekuatan supernatural bawaan dari iblis yang hampir tidak dapat digunakan, tetapi mereka juga mulai terpengaruh. Li Qing Shan mengeluarkan cincin sumeru dan mengertakkan gigi. Dia melanjutkan perjalanannya. Dia ingin melangkah lebih dalam untuk memastikan tidak ada yang salah. Di pegunungan tanpa batas, di gunung tikus hitam, seekor tikus besar berlari kembali ke gua dan melaporkan, Baginda, Baginda, ada manusia di luar. Raja tikus memutar-mutar kumisnya. Oh, aku akan memeriksanya. 437. Fu Qing Jin menghapus kehadirannya dan berjalan melewati pegunungan perlahan. Angin utara menyapu butiran salju, membuat jubah birunya berkibar. Salju mengubah pegunungan menjadi dunia tanpa batas yang diselimuti warna perak. Dia mengembuskan udara putih, dan sudut bibirnya sedikit melengkung. Dia tampak tidak terlalu sedih dan putus asa, lebih tenang dan tenteram. Jika dia bisa mengesampingkan segalanya dan menemukan sahabat untuk menjelajahi pegunungan kosong ini, bukankah itu lebih baik daripada bertarung di dunia fana? Semuanya akan kembali menjadi debu, jadi mengapa tidak membuang apapun terlebih dahulu? Tiba-tiba, dia merasakan Daemon Ki mendekat. Seekor tikus merangkak keluar dari sarangnya di salju. Ketika melihat Fu King Jin, ia tidak langsung menyerang. Sebaliknya, ia berseru dengan keras, Raja Tikus telah tiba. Aduh! Kemudian, enam belas ekor tikus yang berdiri dengan dua kaki, membawa singgah sana seperti tandu, keluar dari salju dan menabrak tikus pembawa pesan. Seorang pria gemuk bermata licik dengan mahkota emas duduk di singgah sana. Dia menunjuk ke arah Fu King Jin dan membentak, Manusia, siapa kamu? Dari mana asalmu? Kamu mau pergi kemana? Katakan padaku yang sebenarnya. Bahkan dengan pengetahuan Fu King Jin, dia tercengang dengan pemandangan ini. Dia tidak bisa menahan tawa. Saya Fu King Jin. Saya datang untuk menanyakan sesuatu kepada Raja Agung. Tolong beritahu saya sejujurnya, Baginda. Saya mungkin akan mengampuni nyawa Anda jika Anda melakukannya. Kalimat kedua diucapkan beberapa saat kemudian. Dalam ilusi reruntuhan hijau, mahkotanya jatuh ke tanah. Raja Tikus berlutut di bawah tangga dan memohon belas kasihan, Lepaskan aku, makhluk abadi yang agung. Aku pasti akan memberitahumu semua yang aku tahu. Fu King Jin berdiri di tangga dengan tangan di belakang punggung, memegang tanduk sisi di tangannya. Beberapa tahun yang lalu, apakah Dasmon Kucing melewati wilayahmu? Mata Raja Tikus itu berputar. Aku rasa begitu, dan menurutku tidak. Tanduk sisi tidak dapat mengatakan kebenaran dari jawaban yang ambigu. Fu King Jin mengambil pedang reruntuhan hijau lagi. Setelah diberi beberapa pelajaran, Raja Tikus menceritakan semua yang terjadi hari itu. Dia tidak lagi berani menyembunyikan apapun. Fu King Jin bertanya, apakah Dasmon itu benar-benar memiliki dua tanduk di kepalanya, rambut merah, mata merah, kuku sapi, dan ekor harimau? Iya-iya. Fu King Jin melirik klakson sisi yang tidak bergerak. Dia menghela nafas panjang. Jadi begitu, bulan utara, kamu selalu menjadi bagian dari ini. Yang mulia, yang mulia. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Raja Tikus perlahan mengangkat kepalanya di tengah tangisan para pembawa tikus. Dia menemukan dirinya berada di dunia es dan salju lagi, dan Fu King Jin telah menghilang. Sambil menghela nafas lega, dia menjatuhkan diri ke tanah. Ketika dia melihat mahkotanya, dia buru-buru menerkamnya dan menyekanya hingga bersih. Seberkas cahaya hijau turun dari langit dan melintas melewati mata Raja Tikus. Ketika Raja Tikus melihat mahkota di tangannya telah terbelah dua, dia berteriak ketakutan dan melarikan diri ke dalam gua. Kenam belas pembawa tandu mengikuti dari belakang, meninggalkan tandu. Setelah beberapa saat, tikus pembawa pesan mengangkat tandu dan melarikan diri ke dalam gua. Wajah Li Qing Shan memerah karena lahar. Dia berdiri di danau lava. Di mana-mana ada lautan merah menyala. Tidak ada bebatuan kokoh di sini. Mereka seperti bola arang, memancarkan cahaya merah yang menyelaukan saat perlahan melebur ke dalam danau lava. Jika dia melangkah lebih jauh, dia mungkin akan mencapai paru-paru bumi. Li Qing Shan menyeka keringat di dahinya. Itu tadi di sini. Belum lagi artefak roh normal, bahkan kantong seratus harta karun, yang sifatnya berbeda dari artefak roh normal, tidak dapat digunakan di sini. Hanya cincin sumeru ini yang tidak terpengaruh. Li Qing Shan tersenyum tipis. Dia tiba-tiba merasa seperti dia adalah hobbit dalam film yang membawa Lord of the Rings ke Volcano Apokalipse. Dalam keadaan kesurupan, kata film telah menjadi kata yang sangat asing. Kehidupan sebelumnya semakin menjauh. Namun, semua yang terjadi padanya sekarang bahkan lebih menakjubkan daripada di film. Li Qing Shan perlahan memasang cincin sumeru di jarinya. Saat dia hendak mengaktifkannya, tatapannya tiba-tiba terfokus. Dia mengeluarkan cincin sumeru dan menyembunyikannya. Dia memiringkan telinganya dan mendengarkan. Ia merasakan gelombang kehidupan datang dari tempat yang jauh. Tidak mungkin. Sebenarnya ada makhluk hidup di sini, dan tempat yang disebut jauh ini tidak berada di atas, juga tidak sejajar dengan mereka. Sebaliknya, ia malah lebih dalam lagi, terkubur jauh di dalam paru-paru bumi. Bersama dengan paru-paru bumi, ia perlahan-lahan menghirup dan menghembuskan napas dengan cara yang sangat damai. Li Qing San terkejut. Bahkan dia tidak akan bisa bertahan lama jika berani melangkah lebih dalam. Kecuali dia mengembangkan sutra Phoenix Nirvana, itu tidak berarti dia bisa berkeliaran dengan bebas di paru-paru bumi. Pada kedalaman itu, gangguan medan magnet bahkan lebih parah. Seolah-olah ketertiban telah dirusak dan kekacauan kembali terjadi. Bahkan mistik bawaannya tidak dapat digunakan secara bebas. Belum lagi, ada pula racun api yang mengerikan dan gelembung tanah legendaris di paru-paru bumi. Tidak ada Jenderal Daemon yang mampu menahan kekuatan ledakan gelembung bumi secara langsung. Bagaimanapun, sesuatu yang bisa masuk jauh ke dalam paru-paru bumi pastinya bukanlah orang yang baik. Li Qing San menarik napas dalam-dalam dan perlahan mundur. Apa yang kamu lakukan di sini? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari belakangnya. Li Qing San segera berbalik dan melihat Helica Verparosa berdiri di dekatnya, gaun merah cerahnya tertinggal di belakangnya. Dia melemparkan tatapan bertanya padanya. Setelah memastikan bahwa cincin sumeru telah disembunyikan dengan benar, Li Qing San membungkuk. Saya di sini untuk berkultivasi. Berkultivasi. Anda bukan seorang kultivator tipe air. Mengapa Anda di sini untuk bercocok tanam? Suara bertanya Helica Verparosa terdengar tajam dan tajam. Bahkan ada benang niat membunuh yang melonjak secara diam-diam, membungkus Li Qing San seperti sutra laba-laba. Setetes keringat membasahi dahi Li Qing San. Pikirannya berpacu. Apakah karena dia telah menyentuh saraf Spider Queen, atau karena gerakan aneh ini? Tidak. Pasti ada hubungannya dengan keberadaannya di paru-paru bumi. Ini berada tepat di bawah wilayah Ratu Laba-laba. Karena dia bisa merasakan kehadirannya, bagaimana mungkin Ratu Laba-laba tidak merasakannya? Ini mungkin salah satu rahasia terbesar Ratu Laba-laba. Dia tidak sengaja menemukannya, yang mungkin membuatnya semakin curiga, membuatnya mempertimbangkan untuk membungkamnya. Inti daemon penyuruh mengeluarkan peringatan yang terdengar seperti sirene, memberi tahu Li Qing San betapa berbahayanya lingkungannya saat ini. Dia mengutup dalam hati, apa yang dimaksud dengan penyuruh yang menekan lautan? Kenapa dia tidak memperingatkannya lebih awal? Namun, dia juga memahami bahwa paru-paru bumi dan medan magnet telah mengganggu kekuatan inti daemon penyuruh. Jika ini adalah tempat lain, Li Qing San akan memiliki kepercayaan diri untuk melindungi dirinya sendiri bahkan jika dia berselisih dengannya. Tapi di sini, dia berada dalam posisi yang benar-benar tidak menguntungkan. Li Qing San tersenyum. Saya ingin mengolah api dan air secara ganda, itulah sebabnya saya datang. Saya harap nyonya Spider Queen tidak keberatan. Oh, Helica Verparosa berjalan perlahan dan meraih pergelangan tangan Li Qing San sebelum melingkarkan lengannya di pinggangnya. Itu membuatku agak penasaran. Yin, Yang, dan lima elemen daemon telah ditentukan sebelumnya oleh surga. Biasanya, hanya ada satu. Apa yang dikatakan Li Qing San membuatnya semakin ragu. Wajah cantik Helica Verparosa hanya berjarak beberapa inci, dan tubuhnya yang langsing dan berlekuk menempel di tubuhnya. Dari sudut pandang Li Qing San, dia bahkan bisa melihat jurang dalam di antara payudaranya yang seputih salju. Seandainya mereka berada di tepian telaga yang rimbun pepohonan dan airnya yang jernih, ditemani seorang wanita cantik yang berbisik pelan padanya, betapa menyenangkannya itu. Namun, kenyataannya situasinya adalah bebatuan berwarna merah kehitaman, danau magma, dan ratu laba-laba yang kejam, yang suaranya terdengar seperti kutukan. Li Qing San ditekan ke sampingnya, dan di bawahnya ada magma yang berputar. Selama dia tidak memberikan jawaban yang memuaskan, dia tanpa ampun akan mendorongnya ke dalam danau magma, dan bahkan tulangnya pun tidak akan tersisa. Kalau nyonya Spider Queen bersedia, saya bisa menunjukkannya. Setelah melepaskan diri dari Helica Verparosa, Li Qing San melompat ke tengah danau dalam satu langkah. Puaskan rasa penasaranku, bulan utara. Helica Verparosa menyilangkan tangannya dan tersenyum. Li Qing San mengangkat alisnya. Tidak masalah. Namun, dia berpikir dalam hati, Phoenix, oh Phoenix, kamu harus berusaha lebih keras kali ini. Sejak dia memperoleh kitab suci Nirvana Phoenix, Li Qing San tidak pernah menyerah untuk memahaminya, tetapi dia selalu berakhir dengan kegagalan. Alasan utamanya adalah keberadaan metode penindasan laut dari penyuruh. Meskipun itu adalah simbol perdamaian dan kesabaran, sebagai roh tertinggi dari air, bagaimana ia bisa mentolerir keberadaan roh api yang murni. Namun, ketika Li Qing San melihat sekeliling, dia memikirkan sesuatu. Jika dia tinggal di sini, mungkin dia benar-benar bisa mempraktikkan kitab suci Nirvana Phoenix. Percikan api muncul dan menghilang dari danau magma, seperti tarian peri api. Tempat ini sama sekali tidak bisa mentolerir keberadaan roh air. Kekuatan inti daemon penyuruh telah ditekan hingga batasnya. Mungkin ini adalah sebuah kesempatan. Daemon kidi sekujur tubuhnya membengkak, melonjak dengan gelombang api. Sosok Li Qing San berkembang pesat hingga ia kembali ke bentuk aslinya, berubah menjadi sosok kolosal setinggi lebih dari 30 meter. Dia berdiri di danau magma seperti pilar batu hitam yang menopang gua. Meskipun bentuk aslinya sedikit kurang gesit, itu adalah bentuk daemon terkuat. Ini pertama kalinya aku melihat wujud aslimu. Jadi, kamu adalah keturunan. Pantas saja, Gumam Helica Verparosa dari belakang. Hanya keturunan daemon di atas daemon general yang dapat disebut sebagai keturunan. Mereka bukanlah binatang buas biasa saat mereka dilahirkan. Sebaliknya, mereka memiliki kekuatan besar yang mirip dengan binatang eksotik. Namun, sangat sedikit general daemon yang bersedia melakukan hal seperti ini, karena akan mengakibatkan hilangnya kekuatan. Khususnya, pihak ibu akan tetap berada dalam kondisi lemah dalam jangka waktu yang lama. Namun, hal ini menghilangkan beberapa kecurigaan ratu laba-laba. Kecepatan kultifasinya sangat cepat sehingga hampir tidak masuk akal. Kalau tidak, dia pasti mendapat bantuan dari sumber lain. Ada pun tanduk sapi dan ekor harimau Li Kingshan, membuat Helica Verparosa sedikit menganggupkan kepalanya. Jika itu adalah perpaduan dua ras dan dua garis keturunan, masuk akal baginya untuk melatih dua elemen pada saat yang bersamaan. Padahal, aku ingat energi kedua yang kamu kendalikan selain air adalah angin. Nyonya ratu laba-laba, Anda akan mengerti jika Anda terus menontonnya. Dengan itu, Li Kingshan tidak lagi memperhatikan Speeder Queen. Dia membiarkan lahar menelannya sedikit demi sedikit. Gelombang rasa sakit yang membakar menyerangnya saat racun api yang ganas menyerang tubuhnya. Bukan saja dia tidak mengedarkan Daemon Ki-nya untuk menahannya, tetapi dia bahkan menarik semua Daemon Ki-nya ke dalam inti Daemon Penyuroh. Dia bahkan membimbing roh api yang melonjak ke dalam tubuhnya dan mulai mempraktikan kitab suci Nirvana Phoenix. Segera, mata Li Kingshan bersinar seperti arang, menyala terang. Pada saat yang sama, rasa kebangsawanan muncul dari tubuhnya. Itu seperti burung Phoenix yang menyayangi bulunya, sombong dan menyendiri. Helika Verparosa sedikit mengernyitkan alisnya dan memperhatikan dalam diam. Tampaknya dia benar-benar mengendalikan roh api. Meskipun seluruh tubuh Li Kingshan merasakan sakit yang membara, kegembiraannya mengalahkan semua rasa sakit itu. Benar saja, mempraktikan kitab suci Nirvana Phoenix di sini jauh lebih lancar. Roh api yang mengamuk berkumpul di bawah kemauannya, berubah menjadi bola api yang menderu-deru yang terus berputar. Bola api itu tidak bulat sempurna. Sebaliknya, ia lebih besar di salah satu ujungnya dan lebih kecil di ujung lainnya, berbentuk seperti ayam. Ini adalah embryo burung Phoenix. 438 Nyala api yang tersisa menjilat tubuh Li Kingshan seperti besi hitam yang dilemparkan ke dalam tungku, akan dimurnikan menjadi baja dan dilemparkan ke dalam pedang. Mata merahnya berkedip-kedip seperti bintang, dan rambut merahnya berkibar seperti api. Separuh tubuh Li Kingshan terendam. Dia tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan bumi, menimbulkan gelombang besar di danau lava. Lava merah tua, merah tua, merah terang, dan emas dengan berbagai warna diaduk menjadi bola, memenuhi seluruh gua dengan asap putih yang mengepul. Nyala api yang bergulung menabrak tirai cahaya redup di belakang helika verparosa, hancur berkeping-keping. Wajahnya berkedip-kedip antara terang dan gelap. Apa yang dia pikirkan? Li Kingshan kembali ke ukuran normalnya. Dia merentangkan tangannya dan berbaring di danau magma, terombang ambing ke atas dan ke bawah. Luka bakarnya pulih dengan cepat, dan racun api yang ganas juga meredah. Di dalam tubuhnya, embryo burung Phoenix yang menyerupai wajah akhirnya mengembun. Saat dia mengangkat tangannya, bola api otomatis berkumpul di telapak tangannya, siap digunakan. Apakah ini burung Phoenix tingkat pertama? Li Kingshan menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak, dia masih kekurangan sesuatu. Ini hanya tipuan. Jika dia tidak bisa menggabungkan api dan air, dia tidak akan bisa mengembangkan sutra Phoenix Nirvana yang sebenarnya. Namun, itu sudah merupakan kemajuan yang cukup besar. Dia bisa dianggap telah menemukan pintunya. Dia akan bangun ketika perasaan ilahi menembus lava, tubuhnya, dan kesadarannya. Li Kingshan melihat gelombang lahar dan ledakan dahsyat gelembung bumi. Di tengah gelombang lahar, ada bayi emas yang tertidur dengan tenang. Mungkinkah ini putra Helica Verparosa? Li Kingshan menganggap pemikiran tidak masuk akal ini menggelikan. Meskipun ini adalah tubuh Helica Verparosa, dia tidak bisa hidup damai di kedalaman bumi. Bayi itu tiba-tiba membuka matanya. Pada saat itu, Li Kingshan merasa seperti dia telah ketahuan. Bahkan sebelum dia bisa memikirkannya dengan hati-hati, sehelai sutra laba-laba melesat, membungkusnya beberapa kali dan langsung menyeret Li Kingshan keluar dari lautan api. Apa yang Anda lihat? Helica Verparosa bertanya dari belakang. Aku tidak. Apapun. Bayi. Siapa dia? Atau haruskah saya katakan? Apa itu? Li Kingshan bertanya di tengah kalimatnya. Itu adalah sebuah berkah, bukan sebuah kutukan. Kalau bencana, tidak bisa dihindari. Tapi, daripada membiarkan kecurigaan ratu laba-laba berubah, lebih baik selesaikan saja masalahnya. Jika mereka menjadi bermusuhan, dia membuang telur Phoenix yang baru saja dia kental dan meledakannya hingga berantakan, mengambil kesempatan untuk menyelinap pergi. Kamu benar-benar melihatnya. Ekspresi Helica Verparosa berubah. Dia mencoba meraih Li Kingshan, tetapi gagal. Li Kingshan melesat seratus langkah jauhnya. Bukan aku yang ingin bertemu dengannya, tapi dia yang ingin bertemu denganku. Apa yang dia katakan kepadamu? Wajah Helica Verparosa menunjukkan sedikit kegugupan. Dia meletakkan tangannya di bahu Li Kingshan dan mengepalkannya erat-erat. Hati Li Kingshan bergetar. Komandan Daemon memang tidak bisa dianggap enteng. Saya hanya melihat. Saya tidak mengatakan apa-apa. Ekspresi Helica Verparosa berubah-ubah. Terkadang sengit, terkadang damai. Li Kingshan telah menyiapkan telur Phoenix dan siap berangkat. Pada akhirnya, niat membunuh Helica Verparosa memudar. Menurut apa yang dia lihat tadi, tampaknya Li Kingshan benar-benar tidak sengaja menerobos ke tempat ini demi budidaya. Selama dia tidak diinstruksikan oleh seseorang atau memiliki motif tersembunyi, dia tidak bersedia membunuh seorang jenderal saat ini. Jangan beritahukan hal ini kepada siapapun. Jika sedikitpun hal itu tersiar, aku akan membunuhmu. Aku akan, Helica Verparosa memiringkan kepalanya dan dengan lembut mencium pipi Li Kingshan. Ujung lidah merahnya melayang di wajah Li Kingshan. Perasaan gembira yang aneh muncul di hatinya. Tapi Li Kingshan tahu bahwa ini bukanlah pernyataan cinta, tapi ancaman. Atau mungkin, baginya semuanya sama saja. Mengikat, memperkosa, dan kemudian membunuh adalah hobi alaminya. Saya hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak membocorkan berita ini sekarang. Li Kingshan tersenyum sambil melingkarkan lengannya di pinggang Helica Verparosa. Dia merasakan serunya bermain api. Helica Verparosa tertawa keras. Tawanya melengking, seperti gemetarnya jaring laba-laba. Ada perasaan aneh dan menyenangkan di dalamnya. Li Kingshan menekan keraguan di dalam hatinya. Dia tidak berani mengaktifkan cincin sumeru di sini. Saat dia pergi, Li Kingshan melihat kembali ke danau api magma. Tapi, apa tadi? Di kedalaman bumi, bayi itu kembali memejamkan mata. Saat itu juga, dia seperti melihat burung Phoenix. Tapi ini hanyalah ilusi. Burung abadi itu sudah lama terbang meninggalkan dunia ini. Seribu tahun lagi telah berlalu. Naga hitam, aku merasa eramu akan segera berakhir. Sesampainya di kedalaman kota Kopweb, Li Kingshan mengucapkan selamat tinggal kepada Helica Verparosa. Meskipun dia gagal mengaktifkan cincin sumeru, dia berhasil melihat sekilas kitab nirvana milik Phoenix, jadi perjalanan ini bukanlah perjalanan yang sia-sia. Namun saat dia melakukan perjalanan lebih jauh dari bumi, inti daemon penyuruh segera mengeluarkan kekuatan penuhnya lagi. Dia terpaksa menarik sepenuhnya kekuatan embryo burung Phoenix, tapi mau tak mau dia merasa itu asing. Ini bukanlah sesuatu yang bisa diburu-buru, jadi Li Kingshan mengesampingkannya dan fokus pada klonnya. Sudah ada ruang diskusi khusus di wilayah tersebut. Di tengahnya ada meja panjang berukir indah, dengan enam kursi ditempatkan di kiri dan kanan. Kenam ibu pemimpin semuanya hadir, berdiri di kedua sisi. Lampu gantung menerangi berbagai ekspresi mereka. Salah satunya telah mengubah penampilannya. Ini adalah proses yang sangat alami bagi para penjelajah malam, dan mereka tidak perlu bertanya tentang nasib ibu pemimpin sebelumnya. Li Kingshan berjalan ke ujung meja. Ye Liu Bo menarik kursi untuknya, dan dia duduk perlahan. Kenam ibu pemimpin berdiri bersama. Salam, Tuan Bulan Utara. Selamat atas kemunculannya, Tuan. Li Kingshan telah mengecilkannya. Dia telah menangani provokasi kedua General Diamond dengan klonnya, jadi dia jelas tidak bisa menyembunyikannya dari mereka yang berpengetahuan luas. Tak satupun dari mereka yang berani meremehkan bintang ras Diamond yang sedang naik daun ini. Duduk. Li Kingshan menguap dan bersandar di sandaran tangan dengan tangannya untuk bersandar di pipinya. Sejak aku muncul, aku harus berolahraga sedikit, kalau-kalau Nyonya Ratu Laba-laba mengira aku tidak melakukan pekerjaanku dengan benar. Apakah kamu punya saran? Bawakan aku peta. Ye Mingzu bertepuk tangan, dan penjaga itu mengeluarkan peta mental, membentangkannya di atas meja. Ini adalah peta yang kami peroleh dari manusia. Setelah itu, dia menunjuk suatu titik di peta. Ada kota manusia di sini. Tuan, Anda bisa menganggapnya sebagai hadiah ucapan selamat untuk Nyonya Ratu Laba-laba. Bang, Li Kingshan membanting meja dan berdiri. Apakah menurut Nyonya Ratu Laba-laba akan puas dengan kota Fana Belaka? Ya, Ye Mingzu mengusap peta, dan beberapa lusin titik menyala. Ini adalah lokasi sekte manusia yang kami temukan. Namun, mereka semua dilindungi oleh formasi, dan ada juga meriam mekanis dari aliran Mohisme. Mereka semua adalah musuh tangguh yang tidak akan mudah untuk dihadapi. Dengan, dan, begitu mereka diserang, bala bantuan dari sekte lain akan segera tiba. Li Kingshan tersenyum. Itu kabar baik. Dia dengan santai menunjuk ke suatu tempat di dekatnya. Inilah tempatnya. Saya meminta semua orang di sini berpartisipasi dalam pertempuran ini. Tuan, kami masih harus mengelola klan kami. Ini tidak pantas. Kami dapat mengirim anggota klan kami untuk membantu Anda. Selain Ye Mingzu, enam ibu pemimpin langsung keberatan. Siapa yang rela meninggalkan sarangnya dan muncul ke permukaan. Mereka tidak takut kalau para kultifator manusia itu kuat, tapi mereka takut para tetua klan mereka akan mengambil kesempatan untuk merebut posisi mereka. Jika ada yang tidak mau berpartisipasi, kamu bisa pergi sekarang. Li Kingshan menyelam mereka. Matanya bersinar dengan cahaya dingin, dan niat membunuh dari demon hari mau melonjak. 439. Tak satupun dari enam ibu pemimpin yang berani mengatakan tidak. Karena Lord North Moon telah memutuskan demikian, kami bersedia mengikuti jejaknya. Li Kingshan tersenyum. Baiklah, aku akan memberimu waktu dua jam untuk mengumpulkan bawahanmu. Tentu saja, selama mereka berada di atas tahap transendensi kesengsaraan. Hari akan segera gelap. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, tetapi prefektur Clear River masih terang-benderang. Di atas penjaga Hawk Wolf, Wang Pusi berdiri dengan tangan di belakang punggung, menghadap ke kota yang dipenuhi percikan api. Sebagai ibu kota yang berada di bawah perlindungan ketat dari para petani, prefektur Clear River mungkin satu-satunya kota yang belum diserang oleh Dasmon. Sinar lampu hijau terbang dan berbelok sebelum turun dari langit. Fu King Jin mendarat dengan ringan di atap dengan seseorang di tangannya. Siapa orang ini? Pelaku yang menyebabkan konflik tiga tahun lalu kini diserahkan kepada Komandan Wang untuk ditangani. Ini adalah ketulusan saya. Fu King Jin melemparkan orang di tangannya ke depan Wang Pusi. Murid dari sekte pakaian Vermillion yang telah membantai begitu banyak orang di masa lalu berteriak ketakutan, Fu Senior, Tuan Fu, saya adalah murid pembunuh iblis, saya adalah murid pembunuh iblis, Anda tidak bisa melakukan ini. Wang Pusi menginjak tenggorokannya dan bertanya, Apa yang kamu inginkan? Bersatu, Fu King Jin berkata, Selama tiga tahun terakhir, setan telah mendatangkan malapetaka. Puluhan ribu orang menderita, dan banyak orang meninggal. Namun karena konflik yang terjadi, kami tidak dapat bekerja sama. Sebaliknya, kami telah menahan satu sama lain. Saya pikir ini saatnya untuk menyelesaikan konflik kita, bersatu, dan mengakhiri setan. Selesaikan. Bagaimana kita menyelesaikannya? Wang Pusi mengerutkan kening. Sungguh arogansi. Kumpulkan semua penggarap dan luncurkan serangan balik. Bunuh iblis. Fu King Jin melambaikan tangannya dengan semangat tinggi. Dia penuh keyakinan yang meyakinkan. Tidak peduli seberapa tertekannya dia biasanya, selama dia mau, dia sepertinya terlahir dengan karisma seorang raja. Wang Pusi merenung dan berkata, Ini bukanlah sesuatu yang bisa saya putuskan sendiri. Saya harus mendiskusikannya dengan para leluhur lainnya. Saat ini, saya hanya berkomunikasi dengan mereka. Komandan Wang, tolong hubungi mereka atas nama saya. Dalam lima hari, saya akan mengundang semua penggarap yayasan pendirian ke perjamuan di lantai atas untuk pertemuan aliansi. Saya akan menjelaskan ide-ide saya kepada mereka. Fu King Jin menangkupkan tangannya dan pergi. Tersangka pemilik cincin Sumeru tiba dan memanfaatkan situasi tersebut untuk mengancam mereka. Dengan bantuan Klakson Sizi, dia akan mampu mengekspos dirinya sendiri. Setelah pertemuan, pertempuran pertama adalah menyerang wilayah bulan utara dan memaksanya mengungkapkan kebenaran. Ini adalah pertempuran kedua. Jaring besar yang ditenun dan direncanakan secara pribadi oleh Fu King Jin langsung menyelimuti Li Qing Shan. Li Qing Shan, sebaliknya, bingung. Bahkan jika dia mengetahuinya, itu tidak ada gunanya. Ini bukanlah rencana licik, tapi strategi yang tepat. Fu King Jin tidak hanya melakukan ini demi urusan tetuan naga melonjak, tapi dia juga mengumpulkan pasukannya untuk melawan iblis. Ini adalah alasan ketiga. Bulan terbit di atas pepohonan. Itu menerangi lembah yang dalam dan terpencil. Di lembah, ada hamparan bangunan yang terus-menerus. Bangunan-bangunan itu berdiri dalam jumlah besar, dan bagian atapnya melengkung. Warna utamanya adalah merah terang. Itu adalah aura agung yang tidak dapat dimiliki oleh manusia manapun. Formasi mantra takasat mata menyelimuti segalanya, menghalangi semua orang luar-keluar. Di antara banyak bangunan, yang paling istimewa adalah banyaknya menara. Itu adalah kristalisasi keterampilan teknik Mohis. Li Qing Shan secara pribadi telah merasakan kekuatan mereka. Jika ada yang ingin menyerang formasi, pertama-tama mereka harus menanggung pemboman. Mudah dipertahankan dan sulit diserang, dijaga ketat. Disinilah letak sekte pakaian Vermilion. Li Qing Shan hanya mengerti apa yang dimaksud Ye Mingzu ketika dia mengatakan mereka akan tangguh setelah melihatnya dengan matanya sendiri. Meskipun formasi di depannya tidak bisa dibandingkan dengan formasi dualitas menit, Tanpa kapal naga melonjak, tidak akan mudah untuk dipatahkan. Di lereng bukit di luar lembah, sosok hitam berdiri diam di dalam hutan. Yang memimpin jelas-jelas adalah Li Qing Shan. Dia mengusap dagunya sambil berpikir. Di belakangnya ada sepuluh pengawal pribadi, enam ibu pemimpin, dan banyak penjelajah malam yang kuat. Untuk mencegah kebakaran terjadi saat dia pergi, para ibu pemimpin pada dasarnya telah membuat banyak persiapan. Bahkan Li Qing Shan terkejut dengan kehadiran mereka yang luar biasa. Setelah itu, dia tersenyum dan berpikir, menangkap mereka secara paksa sebagai pria berbadan sehat adalah pilihan yang tepat. Apakah kamu punya rencana untuk menjatuhkan sekte pakaian Vermilion? Li Qing Shan bertanya dengan Daemon Ki. Namun, menurutnya, dengan formasi di sini, tidak ada yang bisa dia lakukan selain serangan kuat. Sayangnya, hal yang paling tidak bisa dilakukan oleh penjelajah malam adalah serangan yang kuat. Mengepung mereka dan menyerang bala bantuan adalah pilihan yang baik, tapi itu semua tergantung pada apakah yang lain mau terpengaruh atau tidak. Namun, Ye Liu Su berkata, saya punya rencana yang dapat memastikan kita menjatuhkan sekte pakaian Vermilion tanpa cedera. Oh, mari kita dengarkan. Menurutku, formasi ini tidak kebal. Selama kita mengeluarkan bakat bawaan dari penjelajah malam dan menggunakan pantom Roaming, kita bisa melewati formasi dan membunuh master sekte pakaian Vermilion. Menara-menara ini dan bahkan formasi akan menjadi milik kita. Mata Li Qing Shan berbinar. Jika itu benar-benar terjadi, itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Yang harus dia lakukan hanyalah membantai sekte satu per satu. Kerugiannya minimal, sedangkan manfaatnya paling besar. Seorang ibu pemimpin bertanya, tetapi hanya mereka yang telah mengalami kesengsaraan surgawi kedua yang dapat menggunakan pantom Roaming. Setelah penjelajah malam mengalami kesengsaraan surgawi kedua, mereka dapat mencapai alam pantom Roaming. Tubuh mereka tidak hanya dapat menembus semua penghalang yang terlihat atau tidak terlihat, tetapi senjata mereka juga dapat menembus teknik perlindungan atau artefak misterius musuh. Mereka pada dasarnya bisa pergi kemana saja dan menembus segalanya, berubah menjadi pembunuh paling menakutkan. Ye Mingzu tersenyum. Memang tidak mungkin hanya dengan kekuatan satu orang, tapi dengan begitu banyak orang di sini, selama kita bekerja sama, untuk sementara kita bisa membuka jalur pantom Roaming. Mengirim satu atau dua orang masih memungkinkan bekerja sama. Para ibu pemimpin saling memandang. Pemikiran itu tidak pernah ada di kepala mereka. Selain Helica Verparosa, tidak ada yang bisa memerintahkan mereka untuk bekerja sama. Tapi sekarang, mereka memiliki Li Qingshan. Dia tersenyum. Itu ide yang bagus. Mari kita mulai. Tapi siapa yang masuk? Terisolasi dan tanpa dukungan apapun, begitu pembunuhan gagal, mereka akan terjebak. Mereka akan berada dalam situasi yang paling tidak menguntungkan. Pemandangan menaranya saja sudah membuat kita merasa ngeri. Ye Liu Su keluar tanpa suara. Ye Liu Bo mengikuti di belakangnya sambil tersenyum. Saya juga. Di bawah pimpinan enam ibu pemimpin, semua penjelajah malam yang kuat mengumpulkan kekuatan mereka, membentuk kumpulan kegelapan pekat yang kabur dan seperti asap. Bahkan di saat seperti ini, kekuatan mereka diam dan ditarik, tanpa mengeluarkan sedikitpun aura mereka. Ye Liu Su dan Ye Liu Bo sedang menunggu kesempatan singkat itu. Kenam ibu pemimpin tiba-tiba menyerang bersama-sama, dan bugusan kegelapan pekat melesat ke arah sekte pakaian Vermillion di bawah. Benar saja, ia melewati formasi secara diam-diam, seperti jalan kegelapan. Ye Liu Su dan Ye Liu Bo melepaskan Night Roaming pada saat yang sama, melompat ke jalur kegelapan. Pemimpin sekte pakaian Vermillion mondar mandir di ruangan sendirian, dengan hati-hati mempertimbangkan semua yang terjadi baru-baru ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas ketika dia mengingat tatapan kesal dari murid yang diambil Fu Qingjin sebagai alat tawar-menawar. Namun, dia tidak merasa telah melakukan kesalahan apapun. Survival of the Vitesse selalu menjadi hal yang masuk akal di dunia ini. Merupakan keberuntungan Anda bahwa sekte tersebut bersedia melindungi Anda di masa lalu. Sudah takdirmu bahwa mereka tidak akan melindungimu sekarang. Apa yang perlu dibenci? Dibandingkan dengan itu, lebih disayangkan lagi dia tidak bisa lagi berdagang dengan dunia bawah tanah. Ekspresi merenung muncul di wajahnya. Melihat tindakan Fu Qingjin baru-baru ini, dia jelas akan segera mengambil tindakan. Dibandingkan berdagang dengan orang aneh lainnya, menggunakan pedang di tangannya untuk membunuh dan mencuri lebih sesuai dengan prinsip sekte pakaian Vermillion. Cahaya bulan menampilkan sosok di dinding. Master sekte pakaian Vermillion tiba-tiba menoleh ke belakang, hanya untuk melihat Yeliusu memegang pisau melengkung, berdiri diam di bawah sinar bulan. Kak kenapa kamu ada di sini? Yang menjawabnya adalah seberkas cahaya perak yang cemerlang. Pemimpin sekte pakaian Vermillion berteriak. Bila berwarna merah darah di pinggangnya bergerak seperti naga, mewarnai seluruh ruangan menjadi merah. Hal itu tidak dapat dihentikan. Tiba-tiba, sulaman kuning menyelimuti wajahnya. Penglihatan master sekte pakaian Vermillion menjadi gelap, dan dia mendengar peluit aneh. Dia merasakan punggungnya sakit, dan belati hitam menusup punggungnya. Pedang berwarna merah darah itu terayun ke belakang, dan Yeliusu mundur dengan anggun. Bilah melengkung di tangan Yeliusu membentuk lengkungan yang dalam. Itu tidak bisa dilacak, menyapu tenggorokannya. Pemimpin sekte pakaian Vermillion dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Cahaya merah melonjak darinya, memaksa bilah dan belati melengkung itu menjauh. Dia seperti dewa berpakaian merah terang yang memegang pisau, menatap Yeliusu dengan kejam. Bagaimana Anda bisa masuk ke dalam sini? Formasi tersebut masih mempertahankan fungsinya, tidak menunjukkan tanda-tanda disentuh sama sekali. Kalau tidak, dia akan merasakannya. Segala sesuatu yang terjadi malam ini sungguh aneh. Dia harus segera meminta bala bantuan dari pembunuh iblis. Tiba-tiba, dia merasakan mati rasa menyebar dari punggungnya. Belati itu diracuni, dan itu adalah racun yang sangat mengerikan. Selama beberapa milenium terakhir, teknik alkimia para penjelajah malam telah dikembangkan ke arah ini, namun bukannya tanpa hasil. Bahkan penggarap yayasan pendirian tidak bisa mengabaikannya. Dalam sekejap mata, wajah Master Sekte Pakaian Vermilion berubah menjadi hijau. Yeliusu dan Yeliusu mengelilingi Master Sekte Pakaian Vermilion seolah mereka sedang menari dengan anggun. Mereka berubah menjadi dua hantu hitam dan bergabung ke dalam malam tanpa suara. Yang tersisa hanyalah sulaman kuning cerah, melayang-layang dan memantulkan cahaya bulan. Mata Master Sekte Pakaian Vermilion menyipit. Dia merasa seperti kematian sedang menekannya. Para murid Sekte Pakaian Vermilion yang mendengar gangguan itu bergegas dari segala arah, tetapi mereka tidak dapat membuatnya merasa nyaman sama sekali. Dia hanya merasa semakin dingin. Serang dengan menara, minta bala bantuan dari pembunuh iblis. Sambil berpikir, sulaman kuning cerah itu tiba-tiba melebar hingga sepuluh kali lipat ukuran aslinya, menyelimuti sekeliling. Pecah. Bila berwarna merah darah di tangan Master Sekte Pakaian Vermilion membengkak. Dengan satu gerakan, pertarungan berdarah, aura pedang itu menghujani seperti badai. Begitu murid Sekte Pakaian Vermilion tiba di luar, mereka melihat seberkas cahaya merah darah membelah bangunan dan halaman menjadi berkeping-keping. Salah satu murid yang bergerak sedikit lebih cepat tersedot ke dalam aura pedang, segera terkoyak-koyak dan menjadi tumpukan daging di tanah. Itu membuat murid-murid lainnya takut untuk mundur. Sulaman kuning cerah itu beriak. Itu sefleksibel air, sama sekali tidak terluka, tapi juga tidak bisa jatuh. Ia melayang di udara seperti awan kuning, menutupi bulan. Bilah dan belatinya yang melengkung bersinar, seperti bulan sabit, seperti meteor. Mereka bersilangan dan menghilang dalam sekejap. Waktu berlalu dengan lambat, terdengar suara gemuruh gedung-gedung runtuh dan keriuhan suara-suara di lembah. Besiaplah untuk menyerang dan mendukung mereka, kata Li Qingxian tegas. Peluang mereka untuk menang sangat tinggi, namun dia tetap harus mempertimbangkan skenario terburuk. Mereka adalah orang kepercayaannya yang paling penting di antara para penjelajah malam. Dia tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada mereka. Ye Mingzu berkata, itu hanya master dari sekte pakaian Vermilion, seorang penggarap yayasan. Mereka pasti tidak akan mengecewakan Tuan Bulan Utara. Saat dia mengatakan itu, formasinya menghilang. 440. Aura pedang itu menyebar. Tanah dalam jarak beberapa ratus meter telah terpotong-potong. Tidak ada sehelai rumput pun yang bisa bertahan. Hanya master sekte pakaian Vermilion yang berdiri tegak dengan pedang berwarna merah darah di tangannya, seperti dewa. Luka berdarah muncul di tenggorokannya. Darah mengalir keluar dari dadanya, membasahi pakaiannya yang berwarna merah terang. Warnanya memang gelap. Sulaman kuning cerah melayang di udara, menutupi wajah penyesalannya sebelum jatuh ke tanah dengan keras. Kekuatan hidup para penggarap yayasan pendirian tidak sebesar General Diamond, tetapi cedera fisik tidak lagi begitu penting bagi mereka yang menyatu dengan dunia. Jika tidak, serangan pertama Ye Liubo akan menjadi luka yang mematikan. Namun, kerusakan akibat racun itu bersifat segala arah. Para penggarap yayasan pendirian juga tidak dapat sepenuhnya melepaskan diri dari tubuh mereka. Sekte pakaian Vermilion adalah salah satu sekte yang lebih terampil dalam pertempuran. Kekuatan master sekte pakaian Vermilion menonjol bahkan di prefektur Clear River. Jika mereka bertarung secara terbuka, bahkan segelintir Ye Liusu belum tentu mampu menjatuhkannya dalam waktu singkat. Namun, pembunuhan selalu bertujuan untuk membuat musuh lengah dan mengalahkan musuh yang lebih kuat dari mereka. Master sekte pakaian Vermilion telah lengah karena formasi tersebut memungkinkan dia menderita serangan mematikan dari Ye Liubo. Saat dia diracuni, kemenangan sudah ditentukan. Ye Liusu dan Ye Liubo muncul. Mereka berlutut dengan satu kaki dan sedikit terengah-engah. Masing-masing dari mereka dipenuhi beberapa lusin luka yang mengerikan. Serangan putus asa dari master sekte pakaian Vermilion benar-benar mengejutkan, dan pedang di tangannya sama sekali tidak biasa. Itu orang lain. Bunuh mereka. Mereka membunuh ketua sekte. Bagaimana mereka bisa masuk ke sini? Mengapa formasi tidak memberikan peringatan apapun? Di bawah tangisan para murid sekte pakaian Vermilion, Ye Liusu dan Ye Liubo saling memandang dan tersenyum. Mereka tiba di samping mayat master sekte pakaian Vermilion seolah tidak ada orang lain di sekitarnya dan mulai mencari di dalamnya. Seorang murid praktisi kilapisan ke-10 menerjang dengan ayunan pedangnya. Dengan kilatan bilah melengkung, itu memotongnya menjadi dua. Meskipun mereka terluka, mereka telah mengalami kesengsaraan surgawi, sehingga mereka tidak dapat diancam oleh murid-murid biasa ini. Melihat ini, para murid sekte pakaian Vermilion mundur dengan ragu-ragu, melarikan diri ke segala arah. Ye Liusu telah menemukan cakram formasi dan menghentikan formasi. Bayangan gelap muncul satu demi satu. Ia terbang ke sekte pakaian Vermilion dan mengikuti setiap murid sekte pakaian Vermilion seperti bayangan. Beberapa tangisan menyedihkan terdengar. Lembah itu dengan cepat menjadi tenang. Menara tetap diam. Ye Liubo memegang mekanisme kontrol di tangannya dan membongkarnya satu per satu. Dia memasukkannya ke dalam kantong seratus harta karunnya. Li Qingshan membentangkan sayapnya dan lepas landas sesuai lintasan, mendarat di menara dan mengamati seluruh lembah. Semua penjelajah malam kembali kepadanya, mempersembahkan seratus kantong harta karun yang telah mereka peroleh. Tak satupun dari mereka yang cukup berani untuk menyimpannya sendiri. Seratus kantong harta karun praktisiki tidak cukup bagi mereka untuk mengambil risiko seperti itu. Li Qingshan tidak berdiri pada upacara dan menerima semua seratus kantong harta karun. Akhirnya, dia mengambil kantong seratus harta karun dari sekte pakaian Vermilion dari tangan Ye Liusu. Dia tersenyum dan berkata, kalian memiliki pahala terbesar dalam pertempuran ini. Ketika masalah ini selesai, saya secara alami akan memberi penghargaan kepada anda sesuai dengan kontribusi anda. Dia juga berkata kepada penjelajah malam lainnya, aku hanya menyimpan rampasan pertempuran bersamaku untuk saat ini. Saat kita kembali ke bawah tanah, aku akan memberi hadiah pada klan sesuai dengan kontribusi mereka. Ye Mingzu segera berkata, Tuan Bulan Utara bijaksana. Kami pasti akan bersatu dan berjanji setia kepada anda, Pak. Para ibu pemimpin lainnya diam-diam mengutuk Ye Mingzu karena menjadi penjilat yang tidak tahu malu, tapi mereka juga tidak berani ketinggalan. Mereka hanya takut akan kalah ketika rampasan pertempuran dibagikan. Selama kita bekerja sama, tidak ada yang tidak bisa kita atasi. Hati Ye Liusu melonjak. Ini adalah pertama kalinya dia menjadi penggarap yayasan pendirian. Sebenarnya ada perasaan santai yang tiada taraf. Namun, dia tahu bahwa jika bukan karena kepemimpinan Li Qingxian, mustahil dia bisa begitu santai. Para penjelajah malam lainnya juga agak bingung. Setidaknya, mereka percaya pada semua yang telah dilakukan Ye Liusu. Saat Ye Liusu mempromosikan idenya tentang persatuan, Ye Liubo mendekat dan melingkarkan lengannya di pinggangnya. Dia menyerahkan pedang berwarna merah darah dari Master Sekte pakaian Vermilion ke tangannya dan menggigit telinganya. Dia berkata dengan lembut, kamu bisa menganggapnya sebagai hadiah dariku untuk Tuhan, oke? Oh tidak, bahkan kamu milikku. Bagaimana lukamu? Li Qingxian mengangkat pedang berwarna merah darah itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji, pedang yang sangat bagus. Bila berwarna merah darah itu sangat tajam, itu sudah melampaui batas artefak spiritual biasa. Bilahnya adalah kenang-kenangan yang diturunkan dari generasi ke generasi Master Sekte pakaian Vermilion. Itu telah disempurnakan dari generasi ke generasi yang tak terhitung jumlahnya. Itu tidak memiliki transformasi cerdik dari artefak misterius biasa, tapi itu jauh lebih praktis bagi Li Qingxian. Jika dia bisa menyempurnakan pedangnya, dia tidak akan menderita kerugian terlalu besar bahkan jika dia menghadapi pedang reruntuhan hijau milik Fu Qingxian. Itu hanya luka kecil. Aku akan baik-baik saja setelah istirahat. Tidak akan meninggalkan bekas luka apapun. Bilah Ki hanya sedikit merepotkan. Kamu hanya bilang itu milikmu, jadi kenapa kamu tidak mengambilnya? Ye Liubo menggerutu. Li Qingxian menunduk dan mencium bibirnya dengan lembut. Dia menekankan tangannya ke punggungnya dan membersihkan pedang Ki. Dia tersenyum. Berhentilah bertingkah seperti anak manja. Dia mengangkat tangannya. Ming Su, bawakan aku peta. Di mana sekte terdekat. Bulan yang cerah menggantung tinggi di langit, dan bintang-bintang memenuhi langit. Li Qingxian membentangkan sayapnya dan terbang rendah di atas hutan belantara. Bayangan gelap di tanah mengikutinya tanpa suara. Kemana pun dia pergi, yang ada hanya hembusan angin malam. Segera, sebuah gunung muncul di Cakrawala. Li Qingxian melipat sayapnya dan terbang dengan tergesa-gesa. Itu adalah target berikutnya. Para penjelajah malam menjadi semakin terbiasa bekerja sama. Menjelang akhir, bahkan ada empat orang yang dikirim ke dalam formasi, sementara sebagian besar penggarap yayasan pendirian di sekte biasa hanya akan ada satu atau dua. Mereka melakukan pembunuhan dengan keuntungan besar. Mereka pada dasarnya tidak terkalahkan. Mereka bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk meminta bantuan. Satu-satunya saat mereka gagal adalah ketika pembentukan sekte awan merah agak istimewa. Itu menyelimuti radius beberapa puluh kilometer, mencegah mereka menggunakan pantom roaming. Mereka harus memilih target berikutnya. Persis seperti itu, dalam satu malam, Li Qingxian memusnahkan empat sekte bersama rakyatnya dan membunuh tiga penggarap yayasan pendirian. Mereka mendapat banyak manfaat. Ye Mingzu membuka petanya, Pak, ini sudah larut. Target kita selanjutnya ada di sini. Sekte apa ini? Sekte Kuali Perunggu. Mereka terkenal karena menempa artefak. Seharusnya sangat mudah ditangani. Di puncak tanpa nama, Fu Qingxian duduk bersilah, menghirup dan menghembuskan kis spiritual dunia. Dia sudah menebarkan jaringnya. Yang harus dia lakukan hanyalah menunggu waktu yang tepat untuk menariknya dan mengakhiri perjalanan panjang ini. Dia akan membawanya kembali ke istana koleksi pedang. Setelah mengalami perubahan selama tiga tahun terakhir dan menyaksikan berbagai kengerian yang disebabkan oleh Dasmon dan Iblis, dia pasti memahami pentingnya kekuatan. Dia tidak lagi naif. Meskipun dia tidak ingin dia menanggung rasa sakit seperti itu, ini adalah langkah yang perlu. Pada saat ini, tablet pembunuh Iblis di pinggangnya tiba-tiba berkedip. Mata Fu Qingxian menyipit. Itu adalah sinyal bahaya dari Sekte Kuali Perunggu. Lampu hijau melesat ke udara, dan Fu Qingxian tiba di gunung Kuali Perunggu dengan pedangnya. Melihat ke bawah, dia tidak bisa tidak terkejut bahkan dengan ketabahan mentalnya. Sekte Kuali Perunggu yang dulunya makmur pada dasarnya telah hancur menjadi reruntuhan. Rasanya seperti seekor binatang raksasa menabraknya. Tidak ada satupun struktur utuh yang tersisa. Yang tersisa hanyalah sebuah Kuali besar, berdiri sendirian di reruntuhan. Apa yang terjadi? Fu Qingxian terbang ke Kuali. Master Sekte Chen, apakah kamu di dalam? Suara panik Master Sekte Chen terdengar dari Kuali. Hati-hati, rekan Fu. Satu jam yang lalu, Li Qingxian melancarkan serangan mendadak ke Sekte Kuali Perunggu dengan para penjelajah malam. Teknik pantom roaming miliknya berhasil sekali lagi. Ketika formasi telah dihancurkan dari dalam, menara mesin terus berfungsi, menembakkan sinar cahaya dan memaksa beberapa pembunuh penjelajah malam bersembunyi. Li Qingxian terbang dan kembali ke bentuk aslinya di udara, jatuh dengan keras. Berkas cahaya melesat. Cangkang mendalam penyuruh terus-menerus dibongkar dan dipasang kembali, menghalangi serangan. Ledakan. Dengan suara gemuruh yang besar, gelombang kejut menyapu kuku-kukunya, merobek semua struktur termasuk menara mesin dan mengirimnya terbang ke udara. Para murid Sekte Kuali Perunggu yang berdiri di tanah semuanya meledak menjadi segumpal daging dan darah. Gunung Kuali Perunggu bergetar dan retak. Hampir runtuh. Bencana alam ini membuat para penjelajah malam tercengang. Dalam sekejap mata, Sekte Kuali Perunggu telah hancur menjadi reruntuhan. Jika Li Qingxian ingin membantai seluruh kota, dia pasti akan lebih efisien daripada batu kuat dan bayangan darah. Setelah gempa susulan meredah, penjelajah malam yang diperintahkan untuk melakukan pembunuhan mendekatinya. Dia mengangkat kepalanya dan melaporkan, Tuan, ada masalah. Li Qingxian menatap ke bawah dan telah menyadari sumber masalahnya sejak lama. Bahkan gelombang kejutnya sepertinya tidak mampu menghancurkan satu-satunya Kuali Perunggu utuh di reruntuhan dengan mudah. Dia bersembunyi di sana. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Segera setelah pembunuh penjelajah malam memulai pembunuhan mereka, Master Sekte dari Sekte Kuali Perunggu segera memanggil Kuali Besar dan bersembunyi di sana. Bisakah kita menggunakan pantom roaming? Li Qingxian menepuk Kuali Perunggu, yang menimbulkan bunyi dentang. Kuali Perunggu sebenarnya adalah artefak misterius yang sangat langka. Itu adalah harta karun gunung Kuali Perunggu. Itu sangat kokoh dan stabil. Tidak mengherankan jika bahkan para pembunuh penjelajah malam pun tidak berdaya melawannya. Ye Mingzu berkata, Mungkin, tapi mungkin akan sangat merugikan kita jika kita memasuki Kualinya. Jika itu masalahnya, kita tunggu saja sampai dia keluar, kata Li Qingxian. Kuali artefak misterius untuk menempa artefak sangat langka. Sejak dia menemukannya, bagaimana dia bisa melepaskannya begitu saja. Paling-paling, dia hanya akan menyeretnya kembali dengan paksa. Dia menolak untuk percaya bahwa Kuali Belaka bisa menyaingi kekuatannya. Ye Mingzu berkata, I sekarang hampir fajar. Dia mungkin sudah mengirimkan panggilan bantuan. Meskipun pengaruh sinar matahari pada penjelajah malam pada level mereka sangat lemah, namun masih akan menjadi masalah jika pengaruhnya terakumulasi sedikit demi sedikit. Khususnya, tidak mudah untuk membuka jalur pantom roaming. Baiklah kalau begitu. Mundur. Li Qingxian segera berubah pikiran. Dia berbalik dan pergi, melirik Ye Liu Su. Kelompok itu mundur ke kaki gunung. Ye Liu Su memerintahkan semua orang untuk melakukan penyergapan di tempat. Dia juga mengeluarkan meriam mesin yang mereka sita di sepanjang jalan dan bersiap untuk melaksanakan rencana awal Li Qingxian, yaitu mengepung mereka dan menyerang bala bantuan. Bila berwarna merah darah memantulkan wajah Li Qingxian. Mundur. Bagaimana mungkin? Aku bahkan belum kenyang. Karena serangan diam-diam tidak berhasil, maka kami akan menyiapkan penyergapan. Jika tidak berhasil, maka kami akan melancarkan serangan yang kuat. Saya ingin menggunakan momentum ini untuk memberikan pukulan telak kepada pembunuh iblis, Fu Qingxian. Saat seberkas cahaya hijau turun dari langit, mata Li Qingxian tiba-tiba berbinar. Dia tidak pernah menyangka akan menjadi ikan sebesar ini sejak awal. Dia saat ini memiliki pedang berwarna merah darah di tangannya, banyak bawahannya di sisinya, dan meriam yang tak terhitung jumlahnya telah siap. Jika dia menangkap peluang ini dengan baik, dia mungkin bisa membunuh Fu Qingxian di sini dan mengakhiri konflik mereka sebelum waktunya. Li Qingxian melompat dari hutan dan mengayunkan pedangnya ke arah Fu Qingxian. Api. Saat ini, itu adalah momen paling gelap sebelum fajar. Pada saat itu, ribuan garis cahaya menerangi langit malam, membentuk jaring cahaya. Fu Qingxian melihat ke belakang dengan terkejut. Yang dia lihat hanyalah seberkas cahaya yang melesat di udara sedikit melengkung. Saat dia memasang jaring untuk Li Qingxian, dia tidak pernah berpikir dia akan menyerang jaring Li Qingxian terlebih dahulu. Terima kasih telah menonton!